Yang terhormat BK Fakultas Seni Rumpah Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Swastiwi Endes. Yang terhormat pemantik diskusi pada perjalanan ini Bapak Minuri TH Sirega. Yang terhormat Ketua Jurusan Seni Purni Bapak Lutsel Lambert Daniel Morin MSN. Dan Ketua Jurusan TKS Amalimu Wadudini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berumpul di acara Focus Group Discussion Historiografi Seni Rumpah Modern Indonesia. Pada hari ini, 30 Agustus 2018 bertempat di Gedung Sasana Ajiasa Fakultas Seni Rumpah Indonesia Fakultas Seni Rumpah ISI Yogyakarta Sebelumnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar diskusi ini berjalan dengan lancar, marilah kita mengucapkan dasmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memasuki acara diskusi, saya akan memandukan untuk sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada DKN AirFest Air, ISI Yogyakarta, Ibu Dr. Swasti WMD, waktu datang di persidangan. Sambutan yang pertama, Sambutan yang pertama, Terima kasih 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 Ini kakak Bradley, sama-sama David Bradley, jadi moga-moga bisa menurutkan sumbangan pemikiran bagaimana, kemudian konteks sejarah seni rupa Indonesia akan kita bahas, kita kaji, kita bentuk, bahkan kalau memiliki itu. Nah itu kemudian kita ada di perkatakan kurator, berulis, ataupun para pelajar dari Agus sendiri yang rana-rana juga sering bergulet dengan ujian kesejarahan, terutama di sini rupa. Karena kami merasa yang ada di kampus ini hanya bisa kuatisi apa yang pernah dilakukan oleh para pengajar sejarah sebelumnya. Jadi kami juga berdua ini juga pernah, semalam dilakukan, membahas peran Pak Sudarso SP, yang gak pahamene Pak Sudarso SP lah yang meletakkan dasar-dasar pendidikan sejarah di Hasri. Jadi sebelum Pak Sudarso SP, yang diajarkan sederu pamaran oleh Pak Sudarso SP, yang perlu dikaji lebih lanjut di diri sebetulnya. Sehingga dalam hal ini bagaimana peran Sudarso SP dibalik pendidikan seni yang hari ini mempengaruhi para seniman-seniman itu. Kalau misalnya Pak Sudarso SP di luar negeri itu langsung berfoto bersama Edward Burns gitu, wah ini ingat-ingat Pak Sudarso SP. Mesti gitu. Kan selalu gitu. Jadi meskipun, meskipun Pak Sudarso SP tidak menulis secara khusus tentang sejarah seni rupa Indonesia, tetapi dasar-dasar bagaimana memahami pengakasian seni rupa melalui sejarah. Itu panggung kita harga. Tokoh-tokoh semacam itu yang juga penting untuk diri itu. Terakhir yang ingin juga saya sampaikan adalah seandainya kampus ini memiliki jurusan seni. Jurusan seni. Itu kan tentu saja, eh jurusan sejarah seni, jurusan sejarah seni. Tentu saja kan harus punya karakter, karakteristik kalau bukan juga keperbedaan. Karena ada jurusan sejarah juga di luar, di luar isi, di beberapa universitas. Sehingga kami perlu mendapat input, perlu mendapatkan asana bagaimana seharusnya jurusan sejarah seni itu dikelola atau di sejarah konsep dan filosofis bisa mendapatkan peran yang berbeda dibanding jurusan sejarah di luar kampus seni. Nah, ada beberapa teman-teman dari luar isi juga yang datang. Saya harapkan bisa mencubal pemikiran-pemikiran berkaitan. Eh, siapa tahu malah di luar ada-ada yang di luar isi, isi Jogja yang bisa mendirikan. Itu sebuah bisa terjadi kalau misalnya ada perjuangan kita bersama. Oleh sebab itu, saya berharap pertemuan ini bisa menjari banyak hal, termasuk menjari kemitraan yang mungkin di masa depan akan terus bertemu. Untuk bisa membantu atau mengelola bersama perkembangan, catatan-catatan pemerintah perkembangan. Itu masih, kita konteksnya masih modern ya ceritanya. Belum masuk ke kedua modern seperti tradisi maupun ke modern yang hari ini makin ramai, makin banyak yang kita temui kasus-kasus di wakaman. Jadi lebih kurang seperti itu yang ingin saya gulirkan. Jadi untuk memulai yang itu, saya ingin, Jogja bisa mempresentasikan dulu apa yang sudah didapat dari penelitian selama ini yang diberikan dari belah dasarnya. Dan kebetulan kami, pada kebetulan khusus ya, pendapat undang-undang si Fusyum di Stadling Fusyum untuk membicarakan persoalan kajian koleksi. Karya seni rupa ini modern di Indonesia yang nanti akan, perjanjanya akan dipamerkan sebagai bagian dari pameran besar bertema revolusi di Amsterdam. Jadi itu bagian yang di tahun 2021. Jadi masih harus melewati lolitian yang sepanjang dulu ya. Jadi waktu ke lampu itu, dan kemudian kita akan bisa melihat bagaimana seni rupa untuk perjalanan di situ. dan kita bisa melihatnya. Silahkan Jog, bisa kita mulai. Saya ingin tidak usah menangkap siapa ya, di Malika. Sudah di tinggal di Gugdeng aja. Baik, silahkan Jogja. Terima kasih Jogja. Terima kasih. Terima kasih, Jogja. Terima kasih 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 Jogja. Sebenarnya ini ini seberhan. Tak awalnya. Nah, kita akan menemani belanda sama di Gugdeng. Tapi saya pengen sekali kita dapat input sebetulnya. Apakah SAK kita ini sudah benar atau belum. Apakah benar cara kita pikir ini sudah sesuai dengan hal yang kita bayangkan, pertama dalam soal sejarah, dan sebenarnya segera saja kemudian berkembang sampai akhir ini, saya sangat terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berhubung-hubung waktu nanti berhubungan saya, dan justru saya yang mendapat input dari ihtiya yang saya tawarkan pada hari ini. Pertama juga saya minta maaf, karena kalau baca di makalah itu ada kesalahan, kesalahan yang cukup berdasar dan saya akui karena naskah ini sudah saya cicir sejarah dari Lampur Angkat Kemari dan saya rampungkan di rumah Bika, satu situs arkeologi yang luar biasa menurut saya rumah Bika itu asik. Saya sedikit jadikan, saya juga juga jadik-jadik dari potretok ke mulia, apa namun, setiap tiba saya ingin mengamati jadik. Ini kan mungkin semangkot apa, pola-pola orang tidak ada pikiran, kenapa kita semangat dirjahil lagi ternyata memang barangkali ada ujung pangkal dari istri dukungan sekitar dan ada berjelasan akal kenapa kita misalnya nanti DPRS kenapa kita harus menolak masyarakat yang memulai lulusan sejarah itu dari karya saling dan sebagainya ini saya akan mengambil kesalahan berdasar yaitu tentang di paragraf ketiga ada perbedaan seminar sejarah nasional yang diadakan di Oli UGM pada tanggal 14 Desember tahun 1957 yang meraihkan buku ini dan yang saya masuk di paragraf ketiga itu sebenarnya ada seminar sebelumnya seminar imu dan kebudayaan sama-sama di Oli UGM di Mampulasi Keperan Bawang Salayan yang dalam sesi kedua itu khusus membahas tentang sejarah 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 Indonesia jadi mohon maaf ini di bulan Jundi sebenarnya tahu gimana jadi sebelum itu kita di bidang sejarah sejarah itu sudah dipahas jadi ada kesalahan tapi selebih banyak saya tidak akan membacakan ini silahkan kita bahas tapi yang jelas kita akan lihat bahwa kalau kita menjalankan sejarah itu sendiri maka kita akan menjalankan bagaimana kita memahami sejarah itu sendiri nah menurut saya kanon, istilah kanonik yang akan menentukan di histori-lagi sejarah Indonesia itu bergula dari acara seminar imu dan kebudayaan karena semangatnya kita tahu seperti juga sejarah penulisan sejarah di bidang nasional ada semangat di tahun sejarah 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 di bidang nasional dan budayaan adalah sesuatu sejarah 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 Indonesia yang dibawakan oleh Kusnadi. Nanti belakang-belakang saya menyadari bahwa inilah sebenarnya yang erot dari penulisan sejarah kita, termasuk dalam misalnya sistem klasifikasi atau yang kita sebut pembambangan atau kritisasi. Disitulah nanti kita melihat produksi pengetahuan tentang sejarah 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 Indonesia yang bermula dari makalah Kusnadi, kemudian dia kembangkan pada kata pameran Indonesia, apa sendiri, kesenian Indonesia, dan kemudian dia tulis di berbagai majalah dan soal kabar. Kemudian puncak dari penulisan dan makalah Kusnadi sebenarnya itu adalah nanti dalam buku sejarah 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 Indonesia. Buku ini kalau kita baca luar biasa banyak kelemahan. Selain bahwa dia tidak memberikan jaminan bagaimana kesenambungan antara periode klasis dengan modern, tapi buku ini juga dalam beberapa hal memang berhutang dengan buku yang tadi di sebut Treadful. Ya, dan problem yang saya ikutkan adalah, kalau kita lihat sebenarnya sesi diskusi dalam setengah dunia dan kebudayaan biogen atau gimana itu, itu sebenarnya diskusinya menarik. Karena yang hadir saat itu adalah semua para petinggi selipatnya. Yono, Apandien, Atislawan, 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 Atislawan dan sebagainya. Dan ketika sesi diskusi itu dipulai seperti, nah hari ini lah saya kayak Pak Kusnadi terus ya, di sini terus ada yang marah-marah itu enggak bisa. Nah yang menarik dari semua musla-musla diskusi itu adalah, pertama dari Kusnus Sumatero. Menurut saya, musla-musla diskusi itu justru berlepas dari pandangan, ah, nederlatus centric. Karena dia sama sekali tidak menggunakan atau diluar dari perangkap cara pandang kolonial. Misalnya dia katakan, musla-musla saya katanya kepada Atislawan, di FGD saat itu. Untuk penulisan sejarah, pertama adalah dimulai dengan zaman pesan di FGD. Nah ini beda dengan Pak Kusnadi, mulainya jomong klasik, primitif dan prediktif, klasik, juga romantik, tradisalik, dan sebagainya. Kalau Pesnus masih tegas, kalau kita mampu pakai asyocentrik, kita lupa pakai tradisalik. Itu nanti kita lihat di majalah, apa namanya, Alman Asri tahun 56, dia menulis, jadi tegas lagi dalam kehidupan seni rupa Indonesia, dia menulis, dan dia manti-manti habis itu siradisaliknya. Kemudian, ya sudah. Penting, kalau itu ada, pernah ada dalam, jadi bagian dari masalah kita, boleh. Tapi itu tidak berarti, dia penting. Maka dia mengusulkan, dan dia sangat konsisten, kalau kita lihat nanti jalan pemikiran dia, yang diproduksi sanggup yang ketiga, sebagai sangat orang-sangat nasionalis, dia akan konsisten dengan seni rupa modernisnya, mulai dengan pesan di FGD, kemudian babakan berikutnya adalah zaman sesudah pesagi. Nah, begitu lah. Babakan berikutnya diberikan ketiga zaman sesudah 46. Ini penting. Zaman sesudah 46 ini nanti dijermati oleh Sargento, sebagai konsekuensi negara merdeka. Tanpa itulah, tanpa kemerdekaan itu sebenarnya kita tidak tetap mengikuti Indonesia. Koklamasi itu adalah salah satu manifestasi dari unitas komunal kita. Tapi, disitulah kita punya KTP, saya ternyata bergulungan KTP. Sangat itu akan mengikuti jawaban personal dengan mengatakan, segerupa modern kita itu bahkan lebih ekstrim. Dia menulis, segera modern Indonesia itu dipulai sejak konflikasi mereka. Itu ngomong Indonesia. Ada konsekuensi seperti itu. Saya kira sebenarnya sejarah tahun lalu ya, disini, oleh kakak nasi itu ya, berbicara khusus. Sebenarnya saya pantau dari jauh, saya tonton-tonton, pesan kusuk, saya lihat memang ada kebimbangan untuk menggunakan Indonesia itu. Jadi, sebenarnya itu akan mulai banyak kebimbangan ketimbang kebimbangan ketimbang suatu pusulang-pusulang ke depan, bagaimana istriografi itu harus ditulis. Kita nggak usah diskusi pertele-pertele soal diulis itu, mulai dari Majapahit untuk menggunakan negasi itu. Tapi yang jelas, ada perbedaan-perbedaan dari para istriografi kita. Rusnadi, Trisno, dan Nanti Patang Sargento. Yang menarik juga, yang nanti tidak diakomodasi oleh sebuah kawali Rusnadi, adalah pusulan dari Sudayono. Jangan lupa kata Sudayono, biar di desa situ, masukkan seniman-seniman kolonial. Misalnya, Bonnet, Water Space, Locatelli, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kedua kata Sudayono, yang sudah lupa masukkan, satu orang penting yang akan nanti menentukan jalanan sejarah adalah Pierre Auguste Reigno, memiliki pabrik chat. Par, si kata nama ini di Surabaya. Kalau, saya senang tidak tentu, karena, apa-apa pun yang dikatakan. Ada semua ya. Misalnya, pabrik chat ini mengeluarkan, mengeluarkan semacam katalog IKEA. Itu asisnya. Luar biasa sebenarnya. Karena, kalau kita masuk ke situs agal begini, di bidik atlet luar biasa. Anda bisa termasih ke masa lalu dengan luar biasa. Jadi, kita harus berkundi dan sebagainya ya. Anda bisa berkelanat, kemudian kita bisa mengonsulti itu sendiri, nanti jangan sampai kita akan mengatakan, belum lah menjadi sejarawan, walaupun kita hampir belum mampu. Itu tombol saya. Karena, karena saya senang lihat, kumpul dengan asis putih, kadang rumah saya juga di Bandung, itu seperti ini gitu ya. Saya senang dengar itu. Tergantung bagi mas, asis satu hal. Pengadaan asis satu hal, menurut saya, membaca asis satu hal, memetakan asis itu satu hal lagi, menganalisis asis itu hal lain-lain lagi, menuliskan asis itu lebih rumit. Kalau, saya kira, Mas Mancoro yang melihat, gila-gila itu nulis dua paraka. Bisa, saya tuh berjumpang-jumpang ini, pas kita kesana ya. Mungkin kalau saya, restrikan di interior, enggak akan se-stress. Nulis dua paraka itu kan, kan itu gampang ya, kalau kita biasa, dulu jaman-jaman jahiliya, jadi kurator, kayak gitu, nah, wah, makan siapa? Ya, gampang. Nulis kompas itu bisa berajak, karena kalau dia kan, terus jadi wakil, jadi, ya kan, belajar ya, makan siapa? Wakil itu kan, setelah pas hari mingguhnya, 5 sore, 4 jam, dan belum berpati. Jadi, kita biasa juga dengan kola, akan so manis itu, Sebenarnya, nanti berat. Tapi, tahun belakang ini, kita mulai berfobat, ya. Kita mulai mau, kita mau manasih, yang sebelahnya ini, mbak. Karena ada contoh. Nah, kalau paragraf itu, sulit menjadi sulit, karena dia harus dihasilkan, dari satu, dari itu. Hasilnya ada kan? Anda mau ngomong, ngapa? Apakah saya harus tulis, sujain itu, tahun 37? 38, 37. Tapi, bisa kan? Asilnya, 51. 38 itu, dari, hasilnya, habis gaya. Itu ada di hari hasil. Jadi, kalau anda baca, majalah lagi, kita ada satu majalah, penjaga baru, sepuluh, 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 itu, banyak asil. Nah, itu satu hal, hanya mingga itu penting. Jadi, tegur sekali, nah, anda banyak asil nih, bermain mingga ya, ini, coba yang paling bagusnya. Terus, anda tahu kok, persoalannya? Itu, lain lagi loh. misalnya, saya mau ngomong itu, saya mau lihat, keadaan salemik, oke, ini kan dia pilih. Anda mau ngapain? Pertama yang ada suatu, ada di situs arkeologi, arkeologi menang tahun itu, ada kelihatan. Jadi, benang merah itu gimana? Ada satu hal yang lain. Ada temukan, kok ada hubungan antara, mali kodit sekali ya, dari Belanda, yang mengatakan, periode penting keadaan salemik di Belanda, kemudian, dia berhubungan dengan, nanti, terus pangkrakor, terus berada, tapi kemudian, juga ada hubungan lagi dengan, rehold, simpulasi itu loh, gini-gini ya. Itu kan, sadar itu, salah satu lagi. Nah, terakhir, bagaimana menuliskan? Itu yang membuat, gua parakaat itu, saya rasakan, berat sekali itu, gua parakaat itu berat sekali, dan tanggung jawab impiannya itu, bukan pada Allah yang berbicaraan, pada supervisor-nya, itu akan ditanya betul, lalu gunanya, bahasa Inggris, trikomatnya, itu karena kita berpikir, selama ini, kita nih, jadil tanya untuk, pameran-pameran, punjuk, 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 di tasar, sebenarnya, kita tak pernah diri lagi, menulis cara kita dulu, bagaimana, bahasanya, korporator, bahkan, kita tahu ya, korporator itu juga, tahu, makanya, kita suka asal-asal tulis, sering ditugas, tersebut, adik-adik juga, urusan kurasi, dapat dibuka, kurasinya apa, berharian tanpa, tanpa, pre-populasi yang ditawarkan, itu sebenarnya begitu ya, jadikan kebiasaan pada hari ini, sehingga, semua tidak salah-salah, semua tidak salah-salah saja, tapi ternyata, kalau kita, hari ini, di atas lagi, saya kira, ini yang harus kita, yang berjaya lagi, segera, dan kita mulai, mulai lagi, mau mulai lagi, untuk pemula yang, terjauh lebih baik, saya berbanyakan momen, makasih, saya tutup tanggapan tadi, sampai kembali sekalian. Terima kasih. Baik, jawab, membayang banyak, satu jam. Eee, AGD ini, tentu aja, punya banyak, punya banyak, apa ya, bayangan tujuan, tapi yang paling pertama adalah, membuka dulu, mengenai bahwasan ber, apa, penulisan sejarah, penulisan sejarah, jadi itu ya, yang paling terlaku. Nah, sebalik itu, kita pasti punya waktu, satu jam lebih, atau dua jam depan, untuk bisa sharing. Oke, baik, ada, ada, teman-teman yang sudah siap, untuk melalui, perangkapan dan sebagainya. Ini, sebaiknya, eee, ada aja ya, seling menadami dulu ya, artinya, konteks, konteks, korelasi, antara, antar kita semua, bisa berjalan, tentu aja, karena memang, kaitannya, ada banyak tujuan sih ya, jadi, mudah-mudahan, tidak terlalu, kesangat mari, sehingga, diskusi ini, eee, akan mendapatkan, apa, sadaran untuk menulis itu dulu, Pak, kalau lagi bisa dipulai. Silahkan Pak, Pak, terima kasih sekali. Jadi, saya lihat dengan, apa, pembincangan dari Mas, siapa? Aminuddin ya, kemudian, saya bisa kaitkan dengan apa yang, apa yang, pas itu tadi, dan saya juga, karena tadi, Mas Aminuddin, mengikut tentang, saya, bulan juga, ini tuh, art histori di Korneri, jadi, tahu, ya, cuma, eee, satu hal yang, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, kalau, masa Aminuddin, berhitung tentang, keprihatinan, tidak-tidak, tidak, tidak, masyarakat, yang lalu, orang, apa itu, sangat, eee, merahukan, masyarakat, 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 mas Aminuddin, mas Mika, dan juga, para penulis di Indonesia, umumnya, bukan, apa itu, art historian, by profession, kita, menulis, menulis sejarah, tapi bukan, sejarah, jadi, begini, kalau, tadi, mas Mika, juga, kerinduan, bahwa, suatu saat, kita punya, jurusan, sejarah, oke, kalau itu, saya ingin sedikit, apa, ujaran, pengalaman saya, ya, kalau di Amerika, atau di Indonesia, ya, ada pembedaan, atau jurusan sejarah, dan jurusan, sejarah, sejarah, art, apa, history, dan art history, masing-masing, yang, dan, bukan berarti, apa, ilmu sejarah, jadi, lupa itu, historiografinya, asli, ini memang, banyak pengaruh, orang lain, tapi, karena mereka, ee, lama melakukan, makanya, ee, diskusi, atau komunikasi, dan sebagainya, lama-lama, itu, sebuah, bidang tersendiri, yang, akhirnya, kepisahan, tapi, kalau, kalau, bukan, berarti, jika, hat, bukan, berarti, kalau, di dalam, dunia, setelah situ, penerusan, sekarang, itu, cuma, mereka sudah memisahkan dirinya, dan, kalau, kita laca sejarahnya, sesungguhnya, segalanya, itulah di tokoh-tokoh, seperti, pasari, pasari, itu, berlari, artis keinginan semua itu dalam perjalanan penyelengsaan yang dimulai mau perusahaan dari artis story, kemudian makin disini makin disini makin berubah dan kita lihat tadi mas Ambulin bicara tadi senter ke Belanda, ada juga senter ke Eropa makanya kalau seperti Bebo itu kan juga bicara dalam menanggap penulisan secara serupa yang tidak ada sempurna ini, tapi juga diberikan disini sebetulnya historiografi itu tidak hanya penulisan setelah itu, tapi juga menyangkut wacara untuk berbicara, makanya kalau kita mau maju ya suatu saat, isi itu mengikuti bagi Departemen Artis story sendiri kita harus mengubahkan wacara itu sebagai sepatutnya jadi wacara 1-2-3-4 biasanya kalau ada juga yang mengkut di Jolowo-Berb itu sebagai yang terpat itu wacara, yang kedua minta wacara, yang ketiga minta wacara, yang terpat minta minta wacara apa artinya? kalau yang wacara pertama memang itu dunianya Pak Nasirun kita tahu ya kita tahu ya kalau Mas Nasirun saya tidak cari bentar saya tidak cari bentar mas Nasirun itu orang biasa yang wacara tentang itu diisi ya melahirkan orang-orang yang melahirkan wacara baru tapi antara para semua masih pemberita menggunakan konsep teori dan sebagian itu masih diisi 1-1 kemudian ada wacara yang kedua itu menulis pekuran menulis pekuran ya mas sekurang dari si pencah ini itu level 2 level 2 level 3 itu seperti yang dikatakan saya menurutkan lagi jadi kalau ada halusnya di wajah masih mengulis sejarah sejumat itu harusnya seperti itu baru membutuhkan kemungkinan penulisan sejarah sejumat tapi yang keempat itu kita lupakan yaitu wajahnya bukan wajahnya penulisan sejarah sejumat wajahnya cara penulisan sejumat jadi wajahnya menurutis penulisan sejumat kalau bidang sejarah itu mengapa karena mereka yang memiliki pengaruh pada sejarah ini mereka memiliki pengaruh-pengaruh mereka memiliki pengaruh-pengaruh-pengaruh mereka memiliki pengaruh-pengaruh yang membuat papanan sejarah kalau dalam pembagian pembagian komunikasi pembagian komunikasi nah oleh dari kita rumah-pengaruh kita mau berubah tidak boleh hanya sampai wajahnya saya jarumnya dari pasang keuntungan ini mau keempat kalau perayanya tawannya ini tidak punya tawannya saya akan menemani masuk ke wajahnya keempat karena kalau wajahnya terdikai kita sudah harus mencoba wajahnya terdikai kenapa? kenapa yang diperlukan? disana lah kita bisa berbicara bahwa bidang sejarah komunikasi itu menjadi sebuah disiplin humanistik karena dimatangkan oleh yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan itu yang diperlukan jadi dia mengajak kita yang diperlukan kalau yang diperlukan kita tadi nanti bisa menyertakan teori itu seperti pemerintah apakah kita harus kesana? nanti dari sana akan menunjukkan metode-metode yang bisa kita menunjukkan kita sendiri di awal di awal pas ber yaitu masak menundur pas berbicara tentang secara sesuatu sepertinya kita tidak sepertinya apa yang bisa berbicara tentang sebenarnya tidak hanya mengandalkan teori dari seluruh orang VO yang terutupan, pendekatannya sebagai peserta Sina Pak Budai. Menurutannya kan, berpikir di SINC salah-salah selesai. Dan kalau tadi mas Pak Budai sudah mengatakan, kapan selesai, oh jangan sampai selesai, nggak mungkin selesai. Jadi malah bagaimana situasi penelitian, tidak menurut satu. Jadi kita harapkan, nanti mas Anjim, buat ini mungkin terbaru di antara yang lama kan, dan mulai mungkin secara simponik. Tapi tidak terutup kemungkinan, nanti orang lain akan buat itu lagi. Kenapa tersebut dalam tetangga terlempat itu penting? Supaya tidak menentu, dan siapa tahu nanti suatu saat isi punya aktivisasi yang akan terutup kemungkinan. Karena kalau ada terutup kemungkinan, kita tidak bisa memiliki di dantastori sendiri. Dan tersebut sangat pesimistik, karena saya waktu membaca menandainya, itu pentingnya wacana itu lebih baik. Jadi wacana 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 wacana, mengapa? Karena dengan banyak kita tahu, bahwa posisi kita itu ternyata tidak hanya harus mengikuti latar. Kita bisa ingin mencurigai bahwa pelanggan teori-teori para dunia, semua cuma, yang namanya dirija dengan dirija pemerintah semua. Kepada kita bahwa para pendidikan kebaran selama itu selama itu penyakit itu. Karena menanggap kebenaran itu, bisa pasti, kalau misalkan itu metafisik, kita akan sering mencari pasti aku, itu segala semua yang begini. Cuma versi siapa yang ada dengan versi ini, dikatakan itu versinya masyarakat itu yang akan kuat. Dan juga, kenapa lagi dalam tempat itu? Supaya nanti, kalau ada penulisan setahun versi ini, kita bisa menunjukkan bagaimana pemilik-pemiliknya. Meskipun kita bisa pakai masyarakat. Kita bukan mati bulan ini masyarakat, di artis itu bukan artis lain seperti itu. Tentu, tapi kalau masyarakat menurutkan, memang kalau misalkan kita bisa menunjukkan yang tidak terlepas. Mungkin, karena kalau saya tidak tidak bisa menurutkan, jadi, kenapa tadi saya mau memenukan teori-teori lain yang memanfaatkan? Tentu, karena selanjutnya kita terlalu besar, mulai sepertinya. Dan saya lihat selanjutnya cuma berfokus pada periodisasi. Nah, sejarah sempai Indonesia itu, tapi yang sinkronik, ini kan diakoniknya. Diakonik itu kronologis kronologis polusional, yang sinkronis yang yang sinkronis, ini pendalamnya satu paket. Jadi, supaya nanti yang akan menulis sejarah saat-saat saat-saat diakonik. Sementara itu, ya, di siap-siap makasih. siap, tebus sekali Pak Dr. Smatron, Dr. Smatron, Dr. Smatron, Dr. Smatron, Dr. Smatron, Oke, saya kira saya bikin ke Mas Mangodoro dulu. Silahkan, Mas. Atau waktunya, aja lah. terima kasih Pak terima kasih terima kasih dilibatkan di diskusi ini. Saya sangat tertarik karena memang pertama yang dibicarakan sejarah, dengan sejarah-sejarah. Kebetulan kan ada maklumatik diskusi yang cergas dan nakal, cuma sucok. Saya memang dulu, waktu saya mulai buku-buku lama, atau lain-lain itu, saya sudah membayangkan, wah, kapan ya akan ada sejarah-sejarah seni yang datang diri diri menggunakan data-data yang ada yang membuang. Karena hampir, jangan kan membuka buku atau referensi yang berkaitan langsung dengan seni. Wah, buku yang biasa saja sudah terbayang bahwa tidak ada satu buku-buku lama itu yang ada di koleksi klasiknya Musa Seliden itu yang tidak ada kaitannya dengan seni. Karena semuanya berkaitan dengan seni. Jadi saya membayangkan bagaimana Pak? Akhirnya ada masuk jauh ini lah, bagus sekali. Akhirnya ada sejarah seni yang memang mau menggunakan data-data itu. Sehingga tadi kalau muncul banyak sekali bantahan-bantahan ide-ide baru tentang seni di Indonesia terus sejarah-sejarah itu memang yang kita harapkan kita harapkan agar-agar seni. Karena begitu kaya-nya begitu luasnya data yang ada ke sana. Yang kedua saya mengakresiasi bahwa akhirnya isi punya pita untuk membicarakan sejarah seni. karena kami sudah lama ini punya itu di sejarah-sejarah itu untuk teman-teman isi saja yang kita melakukan mereka lagi kita siap sejarah-sejar supaya mereka juga kita bisa menguji sepanjang bagaimana mereka sadar tentang sejarah seni. Karena kalau tidak ya teman-teman seperti Pak Asiro itu nanti jadi people without history yang masyarakat seni Indonesia para seni Manian Indonesia itu bisa digolongkan menjadi kelompok people without history banyak produksi kreativitas yang luar biasa tapi gak pernah tercatat dalam sejarah gak ada yang mencatatnya. Jadi sejarah wajah seni itu penting sebagai recorder orang yang merekam seluruh aktivitas dan menyajikan betapa pentingnya karya-karya mereka bagi masyarakat dari bahasa dari dunia seperti itu jadi ini satu perkembangan yang maju bahwa saya paling tidak kalau sudah ada mata kuliah khusus sejarah seni itu sudah lumayan sukar-sukar ada prodi prodi tentang sejarah seni seperti di lain-lain itu juga prodi sendiri berpisah dari sejarah seni nah ini yang apresiasi jadi semoga ini keinginan untuk membuat studi seni ini bisa menjadi terwujud ya insya Allah kita akan nah untuk mengenai ya masyarakat protologi dalam secara paling penting karena secara itu secara sangat diakotik dari sana sampai kemarin mungkin ketika munculkan baca sejarah seni modern kenapa hanya modern bagaimana dengan seni-seri yang belum modern bagitulah cara kita memiliki modern tidak modern tidak salah masih banyak besokan untuk bisnis juga jadi menurut saya sejarah seni ingat saja bukan usaha modern modern mungkin baru modern bukan modern itu makin dari ekonologi nah menurut saya juga penelit kolonial itu penting penting kata apa itu juga yang menjadi persoalan kita di dalam jalan seorang lah colonialisme itu bukan bagian sejarahnya orang Indonesia colonialisme itu bagian dari jalan Indonesia kita itu berbentuk juga menjadi sekarang berkata colonialisme juga sehingga pembatasan sendiri terhadap masa revolusi dan lain-lain itu mungkin itu persoalan kalau waktu kita masih dimengaruhi oleh organisasi ekonologi saya juga setuju kalau kita jangan terlalu terpengaruh dengan ekonologi 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 kenapa karena kalau kita memutuskan ekonologi 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 cara kita mendivisi mendivisikan nation tidak masalah presiden bukan Indonesia itu tidak masalah jadi misalnya itu sehingga kalau kita mengikuti konsisten konser nation Indonesia nanti kita terlalu supi kita masih terjebak berganti terus misalnya seniman semua yang mulai bergali di awal bergabung itu sehingga dari itu kalau ada bergabung bergabung nasional itu memang mendekonstruksi mendekonstruksi atau menghindari eksklusifisme secara nasional centrik supaya tidak terlalu eksklusi sehingga kita bisa marah berbagai multi negatif yang ada di Indonesia termasuk menjadi bagian dari Bandung Masjid orang bisa mempermasalahkan kalau nasional centrik tetangkan yang sama sebenarnya itu nasional itu bukan sih itu jadi penilainya dalam secara ini jadi gak penting kan karena hanya karena tidak mencari ternyata dirikan kolonial itu penting secara tapi apa karyanya jadi saya ada berdekatan lain untuk melihat jelasin dan melepaskan diri dari kebukaan nasional centrik karena sejarah setiap generasi itu membutuhkan sejarah yang berbeda kalau sejarah yang memang seperti merjampai seru jaya-kejayaan itu karena georgia ini mempersatukan Indonesia tapi orang sekarang masalah kita bukan soal bagaimana untuk nasional centrik lagi jadi sejarah yang kita inginkan sangat berbeda dengan sejarah yang diinginkan kita kita perlu sejarah yang berbeda jika kita harus negara itu tidak terbalas lagi batas-batas negara bagi tidak tingkat lagi penting maka kita harus merubah cara kita dalam biasa teman-teman sejarah yang kita akan berbeda jadi dengan juga melepaskan dari nasional centrik pendekatan ini kita lebih leluasa merumuskan tema-tema secara kita merumuskan dari mana kita mulai berbicara kalau kita hanya mulai dari pesakit terus kita itu punya untuk hasil karya yang menjadi kebanggaan dunia misalnya saya mengunjungi British Library London itu di depan koleksi klasik Indonesia itu ada semacam eksebisi ruang kaca gitu dan yang menjadi ikon British Library London adalah Serat Seloroso Serat Seloroso kenapa? karena disitu terdapat ilustrasi yang paling dianggap paling ilustrasi-ilustrasi nasa yang paling menarik sangat indah itu dianggap di situ jadi bagaimana British Library tapi ikonnya Serat Seloroso di Leiden di Kraton School Jogja teman-teman di Pakualangan itu mempengkiri dibuan naskah ilustrasi-ilustrasi sangat indah itu sendiri rumah Indonesia bukan itu 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 masuk dimana mempengkiri kategorinya lalu itu apa tidak tidak dimulai di rumah Indonesia tidak dimulai karena naskah-naskah seperti ini ilustrasi-ilustrasi tidak dimulai setelah awal-awal apalagi jelas dan sisa paling tidak saya mendapatkan serat apa serat yang berulang yang ada lebih dari sini yang ada 122 ilustrasi naskah itu menarik sekali yang itu menurut saya itu kalau kita bicara soal komik atau ilustrasi modern komik itu saya penciptakan di Cirebon itu sudah luar biasa bagus sekali jadi banyak sekali memang kita harus membuka kalau sejarah memang kita harus berarti meluaskan pikiran membuka pikiran kita meluas lagi akan sumber jadi disebut Mas Pucok sumber itu penting memang telah nanti sumber utama sebuah sendiri memang karya itu sendiri tapi untuk bisa menjelaskan karya itu kita harus berumumai dengan sumber-sumber yang lain entah itu suara penyulat korespondensi dari pelukisnya sendiri apa saja berita di koran macam itu 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 yang harus kita lakukan jadi ee mari kita rumuskan sehistimu dalam serupa itu juga lebih lebih luas lagi jangan hanya model saja kemudian yang lain lagi adalah memang sehingga di jurusan kami di UG itu sudah ada jurusan sejarah yang beberapa mahasiswanya S1 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 juga sudah mulai menentu sejarah seni nah tapi otomatis kami bukan bukan seniman kami didiri sejarawan kami tidak memiliki memahami apa itu itu dalam konteks bagaimana orang seniman memahami ini sehingga kami menentu sejarah seni itu lebih kaitannya dengan pran sosialnya pran sosial politiknya juga jadi kami bisa dengan dengan cara bagus sekali menjelaskan konteks lukisan itu pada fungsi lukisan ini bagi masyarakat, bangsa, komunitas itu bisa karena apa yang kita lihat adalah oh ini lukisan gambarnya yang kami tahu gambar itu yang akan kita interpretasi apapun kita abis-abis-abis menentu langsung lihat langsung lukisan yang itu jalan-jalan jalan-jalan sehingga menurut saya juga pendekatan estetika lebih baik ya itu bukan begini kalau yang ditekankan pendekatan estetik dalam menulis sejarah seni itu terlalu eksklusif yang hanya bisa dibahami oleh seniman-seniman itu sendiri tapi masyarakat awam yang ingin memahami bagi apa sih seni Indonesia itu konteks sosial politik sehingga kalau kami mungkin mahasiswa kami itu kalau mulai sejarah ya sejarah seni rupa masalah kera kera-kera dalam seni rumah Indonesia atau apa saja jadi memang itu karena mahasiswa kami digigit untuk mengumpulkan berbagai jenis sumber tapi miskin terhadap estetika sehingga masuknya ke sana sehingga bayangan saya nanti kalau orang apa namanya visi sendiri yang akan membangun sejarah seni rumahnya masih muncul estetika bisa masuk juga menjadi pertimbangan dari pendekatan itu nah yang lain adalah lalu bagaimana mulainya kalau kita ingin menulai sesuatu sebetulnya basicnya tentu sebagai sejarah bukan sebagai seorang seniman umumnya sejarahnya umumnya sejarahnya 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 bonusnya adalah pemahaman terhadap seni itu lebih dominan jadi harus ditekankan bagaimana memahami seni apa itu estetika itu hanya di satu tapi basicnya tetap semuanya tetap bagaimana membangun tetap terdapat sejauh 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 pada tahap dalam menumpulkan sukses analisisnya jadi basic korekulum itu pas pada sejauh kurikulum mata kurian yang berkaitan masalah setidak setidak kemudian yang lain-lagi yang mungkin perlu ditahatkan adalah mungkin ini juga aktivitas nanti aktivitas ke akademik nanti itu tidak bisa seperti yang mungkin The prison-nya itu hanya pada kantor asib atau perpustakaan Tapi the prison-nya sendiri pasti akan bergala lebih-gala lebih besar Kemudian bergala-gala lebih besar Kemudian juga ikut, apa ya, ikut membiasakan pendukmentasi Di mana belum tentasikan setiap event, seni, setiap pameran dan sebagainya Itu bukan menjadi buat juga bagi para seniman itu kayak Pak Nasir itu Pak Nasir itu selalu berbunerasikan, itu misalnya Pak Karena kadang-kadang Pak Nasir itu belum selesai aja, itu sudah dipesan orang Lalu tentu, iya dong, iya dong, iya dong Bagi begini itu kalau selaku, kalau tak terkena aja Sehingga kadang-kadang, kalau ingin menulis biografi, seni, Pak Nasir itu nanti susah Karena baru saja begitu selesai, lalu ke Singapura, kan susah Jadi membiasakan pendukmentasikan hasil tulisannya dan sebagainya itu Juga, juga mungkin penting Mungkin akreditasi mahasiswa, mahasiswa juga Membiasakan pendukmentasikan kesti wakitnya dan sebagainya Jadi secamping objek, ini yang menjadi objek dari Para progres, hasil dari hasil dipisah atau apa saja Ada seni yang dihasiskan itu, tapi juga Juga, bagaimana kita juga melihat Isri atau progres dan strategi Saya kira itu organisasi segera romantik Tapi saya sekali, sangat-sangat menunggu Oh ya, satu lagi Kebetulan sekarang ini di UGAM sedang Ada summer school selama 2020 ini Sejujurnya Transnational History Becoming Cosmopolitan History Yang akan berlangsung dari Sudah berlangsung, ini hari keempat Sampai nanti hari keempat Ada beberapa dosen 10 dosen dari luar negeri yang memberi kutia itu Itulah kenapa kami memang Ingin mengenalkan Transnational History itu Dalam menulis sejarah Indonesia Karena memang pendekatan ini Memberi ruang yang sangat baik Untuk inklusifisme Inklusifisme melihat Hal yang Oh, konsol-konsol ke Indonesia Yang selama ini belum dilaku Bahkan ditolak oleh bangsa sendiri Supaya seperti bangsa Terutama konsol-konsol Yang terlalu asing Yang belum terlalu Transnational Jangan sampai pengakuan Oh, orang-orang panca yang bisa dikut Beliau orang Cina Gimana orang peranakan Cina Peranakan-peranakan yang lain Menjadi bagian dari Semua Nah, itu sekedarnya Oh boleh, boleh Tapi saya kira ini sudah hari keempat Hehehe Ya, gak apa-apa jangan Terima kasih Terima kasih Mas Barulur untuk pertangan Untuk dua bicara Pertamaian Baik, saya Ingin masuk dulu ke Pak Dwi atau nama Pak Dwi Disini sama Cucok Jadi, perlu di Mohon Mohon Oke Silahkan Pak Dwi Kami juga memberi banyak hal Yang bisa disumpang Sarankan Kami Terima kasih Pak Dwi Saya Pak Dwi Ketika Anda Tiba-tiba Wah, ternyata Kita juga harus lihat Cantik ya Ya Jadi, kebetulan Pak Dwi Dosen Disi dan saya Sekarang Sedang Mengeliti Seorang pelukis Yang Kalau pelukis itu Menggunakan Krokok Dan Apa namanya Pak Dwi Yang dilukis itu Balik kampasnya Dan Dia sudah Melukis sejak tahun 2002 Karya Breda Itu Lalu Tentu Dalam Nuri Dan Hampir Pernah Dimuat Di semua Media Terbisi Di Indonesia Tetapi Ini orang Gak pernah kenal dia Begitu Nah Ketika saya wancara ke dia Di rumahnya Dan di studionya Di Burung-burung Itu saya Sangat betul Ternyata Kita butuh Historiografi Yang Ini Yang berani rintas Tadi Mas Oro Mas Oro Rintas wacana Rintas nasional Rintas waktu juga Jadi disini Saya mau Nyampekan Historiografi Yang kita butuhkan Itu Bukan Yang dikatakan Joyono Tahun 57 Yang hanya Membuat Hipotomi Antal Yang Nasional Dengan Yang Belanda Tidak Untuk Apa Karena Sekarang Sekarang Dalam konteks Berada Ini Orang Jual Bangsa Yang Jadi disini Bisul yang menurut saya Yang Bukan Historiografi Yang menghargai Keberagaman Perangkali Diversity Based Historiografi Orang Yang Itu Yang Apa Yang Yang Mengakui Beragaman Itu Erotisnya bukan masyarakat yang Masif Yang Multi Yang Monoetnik Kita Ini Butuh Sangat Multi Etik Jadi Ini Perlu Dimasukan Di Dalam Komponen Pemikiran Paradigma Historiografi Kemudian Juga Saya ingin Menyatakan Bukit Yang Membuat Banyak Tidak Tidak Berani Membuat Sejarah Menulis Karena Saya Perhatikan Di Dalam Praktik Penulisan Di Isi Di Kebanyakan Mahasiswa S1 S2 S3 Diminta Untuk Membuat Tulisan Dengan Pasif Eh Dengan Taksis Jadi Selalu Dengan Kalimat Pasif Tidak Pernah Dimolehkan Ketika Menulis Dengan Cara Pandang Yang Antif Contohnya Gini Tidak Membiarkan Penulis Dengan Mengatakan Penulis Atau Saya Mesti Diminta Untuk Menulis Dengan Masif Sehingga Ini Sekarang Tidak Langsung Kamu Sebagai Objek Tugasmu Adalah Mencari Data Dari Orang Dari Orang Yang Dianggap Tidak Jadi Sejak awal Kesadaran Untuk Menuliskan Itu Harus Dimulai Dari Sadaran Bahwa Dia Adalah Sebagai Subject Yang Boleh Menuliskan Mengenai Ruang Dan Waktu Yang Sampaikan Sementara Untuk Siapa Terima kasih Hai Pak Kri Terima kasih Hal yang penting sekali Soal Studiografi Waktualitas Ruang Terima kasih Terima kasih Sekaligus Mengingatkan Kepada Kita Semua Yang ada Di Di Kelas Di Kelas Kita Kenapa Penulis Posisi Penulis Kadang-kadang Kalau Kita Kita Melihat Mahasiswa Sedang Pencipaan Tentang 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 Posisinya Agak Agak Perbeda Ketika Menghadapi Pembiming Satu dan Pembiming Yang lain Karena ada Pembiming yang membolehkan Menggunakan kata saya Dalam teks Narasi Tentang Jawaban Sebagai Subject Sebagai Subject Atau Ada yang tidak Membolehkan Jangan pakai kata saya Atau kata pemuli Sebagai Padih Jadi Menghilangkan Peran Dia sendiri Sebagai Sopek yang bercerita Itu Problem Kesepakatan Institut Yang bersifat Intusional Jadi Ini Perlu Dilanjur Semakin bagian Jadi Apa Rangkat-rangkat Eee Mengenai Tugas akhir Pahal-pahal siswa kita Pemilau itu Baik Ada lagi yang main Kayaknya Ada Yerwa yang dijerangkan Biar Semakin Saya 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 sedikit Oh ya Iya Karena selalu pelajaran Sejarah ini Mantau Banyak Makasih Semuanya Hampir Kurang lebih 12 tahun Saya sendiri Tertarik Dari Istilah Cok Dari Pemerintahan Jadi Dari Tujuan Khusnadi Sanghenta Dan sebagainya Saya Dari sebuah karya Karya mereka Dengan cara menulis Tentunya Ada Kurang Dan sebagainya Kalau Teman Kalau Tandang Selam Saya kira Itu Regenerasi Mungkin Banguncak Atau Banguncak Tentunya Ada Ada Sebagai contoh Samping Tapi Yang menarik Jadi Kemudian Banguncak Itu tadi Ada Kerinduan Pemilauan Mungkin Saya juga 15 tahun yang Lampau Bahkan 20 tahun Jadi Saya bukan sebagai serang kolektor Tapi Minimnya Perpustakaan Dari Jaman asli Tidak tahu di TV Sangat Minim Dan Maaf Mungkin Tulisannya Saya curi Di Bahasa Karena Di bawah Pula Tidak boleh Saya curi Yang Tidak 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 Lalu Mantan Tidak 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 Ini betul-betul banyak orang yang tidak bisa sambil, tidak apa-apa Tidak bisa ketahuan, maksudnya patronisasi ini yang ada kearungan sedikit Dan disanalah saya menemukan kebanyak sekali, mungkin kurang lebih 1000 Dan siap, kalaupun ini memang pasu, oh saya terima kasih, karena disini saya banyak belajar Justru pada pengertaan ini saya menawarkan Apakah dalam penulisan mungkin, ok, Saudara Wike mengumpulkan satu arsif Sama juga bernama menemukan tulisan Testimony Gimbel Sutiyono Arsifnya di Wike, tapi karyanya disini Nah, kira-kira begitu, jadi ada rupa karya sebenarnya Rupa karya yang sudah dimulai, yang tidak juta sendiri juga Saya menemukan karya Apin, saya menemukan periodiknya Umi Dahlan Dan bahkan ketika di UGM Jadi bagaimana Umi menggambarkan kudeg, bagaimana menggambarkan sepeda orang Dan tidak afrak yang pilafrak Bahkan ada sedikit tulisan pesan di Dahlan Karena pada era tertentu, dia salah sayang kubuknya adalah agar guncang Dan dia menggambarkan bagaimana buku kubu emas, ataupun kupu, ataupun matador Dan akhrak dan bahkan yang sampai sedikit terakhir, karena aku dapatkan dari Selandia Belum Yang dulu kurang lebih ada tulisan Khulil Saim di Pikiran Kerja Dan karya-karya itu adalah memang sehidralnya tidak boleh dipresentasikan Saya menemukan secara psikologi, setelah Apin meninggal, Umi menukis dirinya Dan ada catatan tulisannya yang, kalau tidak salah bagaimana Bebeda dari wakti Sumanta, dari mulai, rudiyak, tiros, kerton, dan sebagainya Sali-usmanet ini Apada penyataan ini, saya kira akan menjadi ideal Kalau Kata Sujoyono seperti ini Kata Kino Sumantra seperti ini Kata Sujani seperti ini Lalu, berdasarkan clipping Atau arsik Mas Ternak arsik itu merapunya, stampernya Mungkin dibuat Bahkan ada buku yang dulu Sebagai instasi buku Golden Lotter yang Yang ada di perpustakaan di London Itu ada ilustrasinya Padmonegoro dan Raja Karangasungger Dan bukunya ada Dan ilustrasinya masih dapatkan Lalu agak berkembang lagi memang Kira-kira bahwa 25 tahun lahirnya Ikaiso Tidak hanya penulis sebenarnya Yang terjadi bidra pendapatnya Di Seniman sendiri pun tidak berdapat Tidak hanya Jogja Bandung Di Jogja pun begitu kuat sekali Berbeda di itu Maka istri-istri itu bergagung Untuk Sebenarnya Arisan Arisan Lalu saya mencoba ikut Masuk di sana Jadi saya ikut Arisan ibu-ibu-bubah Gila-gila Tapi dari sana last saya menemukan banyak sekali Rupa karya yang Yang tidak harus Karena lupis Tapi saya menemukan kata last temple Saya menemukan Keramik yang Kornom Ini kornom makanya harus dikutikan salah rupa karyanya Justru tidak dibikin di asli Tetapi dia Dibikin di UGE Keramik itu Dan Yang terakhir Yaitu Yang terakhir ini yang menarik Pencinta seni Atau kolektor pada waktu itu Itu tidak beli di rela Tidak Beli di galeri Tetapi hubungan Antara seniman dan Pencinta seninya Dan itu yang menarik lagi Karena Dibalik cerita Si seniman itu menukis Dibalik kampas itulah Sang pencinta seni yang menulis tentang itu Untuk Selintai dibalik itu Dan aku siap menik Sebagian cerita itu saya Imbahkan ke Mieke Walaupun fotokopi Dan bisa untuk memperkaya Sejarah yang akan di render Dan Kepada Bangetok Silahkan Bisa dibinjong kembali Dan saya siap menerima Kalau memang ini Ada keliuan Saya tidak bisa menyebut Tata palsu ya Yang menulis palsu itu sadar Itu tidak benar kalau tanda tangan yang ada di sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat siang pagi semuanya Jadi Terima kasih juga kepada Mas Ucok Saya mungkin agak Setidak berbeda Karena saya fotografi Nah Artinya Walaupun ini Temanya Historiografi Seni lupa Tapi saya sangat senang Apabila Dan ikut mendoakan Apabila jurusan sejarah seni Di situ bisa segeranya Dan harapannya juga Jurusan ini tidak hanya tentang seni lupa Tapi seni pada umumnya Termasuk Di fotografi Nah Di fotografi Historiografi sendiri saja Masih menjadi PR Buku Satu buku yang saya temukan tentang historiografi Itu Mencantikan Indonesia Hanya pada masa menanda Kasian kepas Setelah itu tidak ada Kasian kepas Tapi saya lupa Kesehatan raman dari sungguh itu Kemudian Fotografi setelah merdeka Pembahasannya hanya sampai menunggu Foto-foto proklamasi Dan sebagainya Nah Harapan yang benar-benar adanya Prodi seni Prodi Senjala seni ini Ini Untuk fotografi lagi Mungkin kalau saya Mungkin kalau saya Mereka jadi Adanya historiografi Fotografi Indonesia saja Sudah Alhamdulillah Hehehe Nah Keingetan ini Sudah sangat Kalau saya pribadi Sangat Besar ya Artinya sampai mahasiswa itu Di mata kuliah Metopen Atau sejarah Begitu ya Begitu itu Saya minta Bu Bu Tolong Masih Sejarah Seperti apapun Sejarah studio Di jalan paris ini Bikin aja Sejarah sejelak apapun Itu sudah Membahagianannya Nah Nah jadi Keliatannya Nah jadi Yang harapannya Kalau Prodi Segera Berdiri Untuk Itu Tentu Tidak hanya Seberupa dan Historiografi Fotografi mudah-mudahan Bisa dihasilkan dari Dari Prodi Yang Datanya itu dimulai Ya Usulat ini Mulai Bagaimana membuat historiografi Untuk Fotografi Dan kita sangat Bisa belajar dari Setiupan Dari Mas Ujoba ini Sama Pak Rangga Menarik sih Terima kasih Baik Terima kasih Dr. Wilmati Yang Juga Di Fakultas Di Tadi Ada yang Mungkin melanjutkan Pak Andri Tanaman Silahkan Oke Terima kasih Semoga diberikan Ketika mendengarkan Pemamparan Dari Aminuddin Segal Mas Ujoba dan Mas Ujoba Sebenarnya menarik Pertama Karena Baru kali ini Saya tahu Ujoba bertobat Ini Kesaksian dan Pertobatan Ujoba Dan Dua orang ini Nika dan Mas Ujoba ini Punya Nalar Berpikir Kritis Dari apa-apa yang sudah disampaikan tadi Jadi Saya Ini Mungkin Lebih kemarin Tandapan Ini Melihat Sejarah seni Sejarah seni kan Di sini Pertama Kita belum Mengotakan pada Seni Seninya itu Seni rupa Jadi Mungkin Meskipun Apa yang Dipapakan tadi Semua mengarahkan seni rupa Karena Belakang 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 Mas Ujoba Mas Ujoba Mas Ujoba Tapi Bagi saya Berarti Kita bicara Mengenai seni Yaitu kan Terminologinya Adalah Sejarah seni Maka Ada baiknya Kalau membuka pikiran Maksudnya Begini Seni ini Kan Apa Bagian dari Kebudayaan Yang menampilinya Kemudian juga Saya masih ingat Kata Mas Nasir Kebudayaan itu Berkaitan dengan kehidupan Yang terus tergulir Nah Ketika Bicara Mengenai Kebudayaan Yang Terkait kehidupan ini Berarti Kan Ada Tahu tadi Sampai Mbak 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 Soal Yang Soal Manusia Or Manusia Nah Yang menarik adalah Dari Mas Yudha Khawi Mbak sampai begini ada upaya kesadaran sebagai pengusaha ketika ada kesadaran seperti itu kemudian mencoba menggugat jantara petik menggugat kembali, menggugat diri sendiri menggugat apa-apa yang sudah kita baca berpikir kritis ini ada baiknya dan jika cakrawalnya coba untuk lebih luas di luar kalau tadi dipakai perspektif burung maka kita bisa melihat ini sebenarnya bisa menggabati sastra, seni rupa dan mungkin bidang-bidang terkait lainnya karena apa? kalau digali profilensi, bacaan dan sebagainya ini adalah dua bidang yang saling kita kaitan ya kalau yang paling dekat adalah bagaimana sesuatu yang narkah di daril anwal dan sebagainya setan takdir, isabana kemudian ketika tadi bicara mengenai kesadaran sebagai bangsa kemudian tentunya kalau tadi kan mungkin katanya bagaimana mencari paradigma estetik dan sebagainya kalau sudah mengarah ke situ nanti hal-hal yang memang tadi menjadi kalau misalkan itu dianggap sebuah JPR yang tadi bisa mengenai mas Mika hal-hal yang berbisikapi mengenai informasi yang kurang kemudian orang-orang yang mungkin masih belum dianggap mainstream orang-orang dari seniman Tiongbo dan sebagainya itu pasti nanti akan dengan sendirinya bisa terkumpul dan bisa dirangkung karena disini ada pusmu juga jadi mas Ejok sudah menemukan satu rumah kertas di Jogja Barat jangan lupa di Jogja Selatan cuma ada rumah kertas di radio buku nah saya kira dengan adanya fokus keskisian grup ini seperti ini baik dari perbuan-perbuan Bisa saling masyarakat berpikiran maupun apa-apa yang sudah dipilih di bahasa dan sebagainya Untuk menjadi karya yang bermanfaat bagi bangsa ini Misalnya saja gini Semua ini yang lebih pahal Yang peran titel Anji Suryo Nah ini saya pikir juga akan menjadi sesuatu yang membantu juga Dalam konteks melengkapi atau tadi istilahnya Berhadap sejarah seni Kalau Perukis Nah itu perlu diberali Pasti ada hal yang terkait dengan seni juga Kalau mau seni apa ya oke Nah kemudian nanti selai rupa ini Eh sudah juga berat Sudah nggak bisa kita mengotakkan kalau tadi memakai kacang-kacang Ada pindangan seni Nah kalau disaksa itu pasti juga ada ilustrasi-ilustrasi Sejarah mengenai cergam Sejarah mengenai kome Ini kan juga menjadi bagian dari sejarah seni Jadi konteksnya jangan lupa Tidak hanya Mimpinnya nggak cuma lukisan Tapi bagaimana ilustrasi Seni cetak grafis Kome Cergam Lito-litografi Tentu itu ada sejarah zaman dulu gitu kan Kalau kita bicara seni Tidak ada kebudayaan Sebelum ke kebudayaan Sebelum ke misalnya kolonial atau koskolonial Ada kebudayaan maritim Pasti dalam kebudayaan maritim ini kan Tidak mungkin tidak Tidak ada seni yang dihasilkan Entah itu apa Tidak ada kebudayaan maritim ini Tidak ada kebudayaan maritim ini Tidak ada kebudayaan Kebudayaan Nusantara lain sejak maritim Sampai kemudian mungkin kolonial Postkolonial Kemudian revolusi Itu Menjadi Bagian-bagian yang oke Pasial-pasial Tapi Sebenarnya Ada Ada korelasi seseorang Istilahnya Yang saya menarik So ini Saya detektif Maksudnya ini Ya detektif Biar Tidak ada Tidak ada Bisa dipertanggihaukan Itu yang menarik Mungkin sejak awal memang Emang seperti itu Karena itu itu penting jadi misalnya saya jadi saya itu membayangkan gini memang pasti satu ketika bahwa tapi sekarang dulu ya saya membayangkan sejarah seluruh Indonesia terus biasa pasir-pasir sejarah sejarah seluruh timur memang benar itu dikatanya enggak tadi banyak banget estetik tapi tokoh dan peristiwa tahu tapi saya itu sejati begini karena karena suhu tokoh dan peristiwa saya itu bayangin masa sih dalam sejarah yang yang panjang seperti ini hanya ada sama cowok itu ya ini kenapa gitu apa juruan nama-nama itu enggak ada nama-nama lain enggak mungkin lah apa dipoleonali jika diri di diri rumah wakil enggak pun guys enggak mungkin masalahnya yang tercatat atau enggak gitu nah tahun 2002 semakin agak diubahkan lagi misalkan ketika saya melihat performanya Tisna Sanjaya yang pakai bola cetaknya harus di pameran ya di dalam bahaya itu kan bisa sambil angkasi bola ngecat-ngecat bola di lantai di kanvas di sekitar orangnya misalnya itu nyebut nama-nama orang dan wawah itu diselaskan oleh Tisna Sanjaya itu tadi yang disebut adalah nama-nama pemain sepak bola tinggi lagi di luar negeri hamili ke latihan atau mana yang tidak terkenal nah itu mana itu pertanyaan yang muncul adalah gue bagaimana Tisna bisa Tisna tahu nama-nama pemain sepak bola kampung di sana gitu nah berarti kan mungkin misalnya ada casatannya misalnya sudah mereka latih nah memang budaya diri di luar sampai di kita beda ya kan mereka mungkin lebih apalagi yang mereka latih sebabkan casat-casatnya maju kan itu menarik jadi saya membayangkan pasti disini jauhnya gitu di luar sejauhnya mungkin ada siapa lah yang kita nggak tahu tapi ya karena kita nggak nyata gitu mungkin ada apa Sariyoto ada Ganjo siapa gitu nggak tahu ternyata itu di kampung yukil gitu untuk pemilihan murah siapa tahu gitu tapi karena itu kita tidak pernah mencatat ya hilang dari sejarah gitu oke, terima kasih terima kasih usul-usulannya juga benar ya sebab tahu nanti ada Pak Turang pakai pilihan album bisa dikoleksi nah, gue indir dulu nah ini disebut disebut dengan berita nama nanti kita akan melihat bagaimana gue pilihan di radio silahkan pas terus bu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat nama saya saya penulis dari teratang-teratang posisi ada dua hal sebetulnya saya mengukakan untuk Mas Kucok pertama tadi Mas Sipadana tadi itu bagus keriput sebetulnya buat saya tadi itu dia bilang gini ini setiap generasi membutuhkan sejarah yang berbeda nah soalnya sejarah yang berbeda ini seperti apa tadi Mas Kucok sudah mau ngomong apa kalau kita deteksi hampir 40 kali lebih menyebut historiografis tapi ada satu kata sebetulnya menarik dari sebetulnya ini gosip tadi cuma satu kali tadi cuma 45 bukan masalah yuk membut gosip sementara satu lagi tadi menyatakan bahwa art ini tidak mungkin saya bisa baca kalau kita nulis ini kan nulis saja karena seniman tidak akan baca nah masalahnya bagaimana sebetulnya historiografis macam apakah yang bisa dibaca oleh seniman karena mereka warga pertama yang akan baca buku itu berada masyarakat apa yang suka seniman ya kucok lalu apa peran kucok dalam historiografis Indonesia dalam rangka 70 ketahun misalnya eh seminar nah saya kira barangkali sudah saatnya memang ketika seniman sering jadi yang terkutih dalam baca buku itu ya memasukkan gosip dalam historiografis memasukkan gosip asap usuk rumor dalam historiografi dilupanya yang punya punya unsur dahsyat dari yang punya dia bisa membawa konstitusi itu silap pertama itu kan ikut bahwa oleh gosip menghilangkan tujuh kata itu itu yang tidak berbentang itu kan dia bisa membawa oleh gosip jam 5 sore tiba-tiba datang kemudian datang berubah macam-macamnya kan berumur dari semua gosip itu jam 5 sore entah sumbernya dari mana saat itu lah konstitusi berubah kebutuhanan yang manasa itu lahir dari gosip itu karena keperan deteksi sumbernya dari mana ya siapa yang ngelaporin apa yang berusur di sana kalau apa yang saling ke selama itu itu adalah salah satu gosip yang mengubah sejarah saya kira bisa dirubah kalau saya kira bahwa itu gak mumpulin itu mungkin penting masuk dalam istirahat bisa dibaca karena yang kalau dilihat di Facebook ya yang paling banyak komentarnya mesti gosip bisa dirubah untuk saya gimana pasif dan mencatat itu tapi biasanya itu yang berdengung itu komentar di sepung itu kalau gosip ya misalnya gosip yang semacam gosipnya itu sekian panas itu juga pelaksin jalan gitu ya gosipnya gosipnya tiga kali kalau panas itu berada dalam pusat apa pusat gravitasi gosip karena itu hijau di gosip segar perkan pelajar secara seks seks sekarang banyaknya kalau itu gosip 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 yang benar kita kutip, gosip itu Pak Ucok bilang hati-hati dengan anda itu satu yang kedua adalah, saya belum menangkap tadi ambisinya Pak Ucok ambisinya menulis historiograf ini apa? karena itu kutip, karena dengan ambisinya kita tahu balasnya misalnya, aku ingin menulis historiograf paling lengkap saya rumah Indonesia kita sudah tahu, tempatnya masih berat kita sudah tahu, tempatnya kayaknya di atas air hot kayaknya karena itu masalah posgeta posgeta ambisinya pula, bisa kita tahu misalnya, ini lengkap atau tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Andri Tanaman tadi itu apakah ada yang terkuang nah ini persenileksian karena itu saya sudah menangkap memang saatnya saatnya juga Neurope Indonesia betul kronik agar dibuang sayang kan banyak yang akan dibuang dalam sejarah kan banyak sekali itu dalam dibuang dalam sejarah dalam histori fotografi itu dibuang sayang, aku aja itu loh yang yang gagal batal itu loh dibuang sayang itu loh nah untuk menampung dibuang sayang itu mungkin almanak kronik itu supaya semuanya masuk bergembira semua loh makanya yang nyatakan oh aku itu gak apa-apa saya kira dua kali terima kasih baik terima kasih ini ada mas Bos, ada mas Nidin oke, saya kira mas Bos dulu silahkan yang lain silahkan mulai terima kasih saya kira sudah banyak sekali yang disampaikan kepada teman-teman semuanya mulai dari Ucok sampai Muidin saya jadi ingat bukunya si Satolah Rosjan Ambal tentang kalau gak salah jadi histori sejarah kecil mungkin saya mengulang-ulang juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman secara kecil, jadi sebetulnya dalam konteks sejarah itu kita akan melihat paling tidak tiga hal konstruksi, perspektif, dan konteks konteks konstruksi bagaimana sejarah itu sebenarnya dikonstruksi bahwa kekuasaan memkonstruksi sejarah maka dimulai yang namanya atau semacam pelucon history adalah his story her story atau their story dan saya kira dalam konteks itu kemudian kita memasukkan konteks dan perspektif bagaimana sejarah itu bagaimana itu sebenarnya dibekuk diperlakukan sesuai dengan perspektifnya si sejarawan atau membuat apa buku itu konteks tentang sejarah itu dan bukan konteks yang bagaimana konteks itu kemudian diperlakukan saya kira apa yang disinggung melihat saya setuju bahwa sebetulnya kemudian akan melahirkan banyak hal menurut saya juga kita terlalu banyak memandang bahwa sejarah adalah sesuatu yang besar sesuatu yang muka tetapi kemudian berisiko akan membuat cerceran banyak hal yang kemudian memang tidak terawat dan itu yang saya kira kita bisa memungkinkan memunculkan sejarah kecil itu kalau kita meyakini ada sejarah besar dan sejarah kecil di senerupa sejarah banyak sekali kalau ingat memayau waktu SMP SMA gitu kita mengingat sejarah atau di senerupa sejarah atau sastra yang terlihat sekali ada angkatan 45 kemudian masuk puluh pacau angkatan 466 angkatan 70-an dan ada potongan sejarah yang betul-betul dilihatkan oleh Orde Baru yaitu angkatan 50 tidak ada sama sekali atau angkatan desa karena apa? karena itu begitu kuatnya pengaruh kekuatan-kekuatan kiri jadi lain keras sama sekali dan tercapai dalam sejarah Orde Baru nah tapi disitu kita bisa melihat sekarang konteks seperti itu yang sesuatu yang tercacar itu banyak sekali sejarah kecil itu juga banyak sekali dan kita mengasihkan bagaimana rekonstruksi atau konstruksi ulang tentang bagaimana konteks sejarah 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 tahun 50-an itu mudah melayarkan kemudian karya-karya yang dianggap pada sementara yang mengatakan realisional sosial tapi sebenarnya juga unik bagaimana konstruksi itu dibentuk dan kemudian ada yang menokokkan memuanya siapa? beberapa seniman mulai Ambrus Natals ya Haji Tamisi dan lain-lain atau juga sampai yang anggota DPR dari PKI di apa fraksi PKI di di bandit juga rungkus tapi karena rungkus unik karena sama sekali dia mencerminkan karya realisional sosial tapi bunga yang manis-manis dan lain-lain seperti itu itu terus berlangsung sampai sekarang dan saya kira itu menarik kalau kita kemudian mencoba untuk memintakan ulang lagi persoalan-persoalan yang saya sebut tadi tentang sejarah kecil bagaimana itu bisa dirawat kembali bagaimana itu bisa dikonstruksi dan membentuk sebuah rakyat sejarah yang komprehensif apakah itu memungkinkan kita bisa melakukan hal itu dan saya kira kita bisa melakukan hal itu saya setuju lagi dengan apa apa apapun bisa ditulis mulai dari ke sepertinya lain dan mulai sampai ke monografi yang pun sederhana siapa sih hasil mulai dari yang elemental sampai yang kompleks semuanya atau juga sejarah yang lain nah momennya kita lihat juga nama-nama nama-nama kita konstruksi itu kemudian mengorbankan nama-nama yang lain yang namanya ada nama seniman di Jogja yang namanya Ratmoyo sama sekali mungkin tidak sangat indah konstruksinya dalam sejarah di Jogja di Indonesia karena memang mungkin dia tidak masuk dalam konstruksi besar sejarah di Indonesia tetapi kalau kita lihat ini aspek pencapaian artistik ekstetiknya mungkin juga kontennya menarik kenapa tidak koros dari percatatan seperti itu saya juga wah sayang hal yang seperti banyak mungkin juga kalau kita meluaskan cantupan tentang senerupa adalah persoalan-persoalan ekspresi dengan rupa kita bisa mencatat lagi mungkin dengan kursi ulang karya-karya put comic put on put on itu mungkin bisa jadi muncul dengan konstruksi yang berarti baru makanya sampai ke karikatur gen sindarta mulai dari 1966 sampai apa 1980 atau 2018 bagaimana dia juga membangun konstruksi sejarah Indonesia dalam perspektif editorial moment seperti itu saya kira itu bagaimana kita bisa membuat sejarah yang lebih konstruktif dengan merawat yang tercacat yang kecil sejarah besar itu saya kira maksud hei terima kasih mas soal sejarah jil kemudian atau beberapa hal yang terkait dengan kasus-kasus dalam sejarah dan nanti ujok juga perlu lalu sedikit kasus-kasus eh jil tadi itu belum suka diungkap termasuk maksud silakan itu ya saya merasa sangat tercerahkan dan bangun seperti kalau politik itu diberikan inspirasi untuk menghubungkan dengan hal yang belum dijelaskan dengan hal yang belum dijelaskan dengan hal yang belum dijelaskan yang lain dari sumber sejarah itu saya diri kalau meneksi pelangguan kita bisa apa namanya menghubungkan dengan yang tadi disatakan oleh mas smartono mengenai eh mat dot com dot com teman itu mengenai veta 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 Dalam perhentian bahwa ibu-ibu ini ibu-ibu yang otonom, tetapi dalam konteks historiografi, dia menjadi ibu-ibu yang tadi juga disebutkan contohnya ibu-ibu krisisat post-strukturalis gitu. Saya pikir ini menarik kekumpulan hal ini, jadi sebenarnya menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Buide itu menjadi inspirasi untuk merujuk, mengarah ke sana. Saya bertanya, Pak Kucok pasti sudah merujuk ke sana. Itu keadaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Karena memang banyak gosip kisaran-kisaran para seniman itu ya. Hari ini kita juga menerima banyak informasi mengenai perkembangan sebuah karya yang diadulir karena contoh sebuah bobo. Itu nanti urusannya Indonesian Layapak. Urusan kita sendiri. Baik, tapi Mas Harus Kucik juga ingin membuka sesuatu. Silahkan Mas. Ya, terima kasih. Menurut saya, saya berpikir pengalaman yang mungkin itu. Mas Uto, kebetulan saya pernah tiga tahun pulang ke Perancis saat itu untuk dapat biaya siswa untuk mengerjakan Asian Room Project. Salah satunya adalah, itu ruang, ruang musuhnya, ruangnya, ruang Indonesia. Nah, ini sebenarnya kemarin, itu lagi, Mas Uto juga belajar mempelajari tentang Jandi-Jandi. Nah, kalau yang saya kerjakan ini, ini 2010, 2011, lalu 2014, aplikasinya 2014. Jadi, ketika itu saya dikasih benda-benda etno, ya kan, dari koleksi mereka. Jadi, 2010 saya listen, 2011, untuk diskusinya 2014, itu asing-asingnya. Nah, di dalam, karena itu sebuah data, dan data itu lama juga, ya kan. Benda-benda dalam itu ada teris, ada tangan korname Papua, terus ruling Jawa yang abad beberapa, gitu. Data itu, datanya gelap. Nah, bagaimana untuk pendekatan, apa, saya kira pendekatan metode biologi tadi, ya. Frameworknya akan pakai apa ini, gitu. Nah, seniman, nah, kebetulan untuk saya kerjakannya adalah menggabungkan antara benda itu sama seni kontempore. Jadi, ternyata mereka punya printwork untuk penelitian itu adalah etnografi untuk seni kontempore. Bagaimana benda-benda lama, itu nanti ketika dia dipacang dengan konsep-konsep kekingian, dia akan bisa menyatu, dan goal-nya adalah, itu adalah kebutuhannya untuk generasi mereka yang akan datang. Jadi, supaya fungsi itu tidak, tidak ada sekedar yang begitu, surah, dan lainnya. Jadi, ada sebuah-sebuah. Jadi, menurut saya, masukannya adalah bagaimana benda yang mati, data yang mati lagi. Menurut saya, itu data lagi, ya. Itu kan data semua. Bagaimana nanti ketika itu sudah menjadi sebuah buku yang mungkin dibayarkan oleh Mas, apa, mungkin dalam tadi adalah gursip-gursip itu, ya. Supaya itu tidak mati. Jadi, benda-benda itu, data-benda itu supaya tidak mati. Jadi, tidak hanya berhenti, nanti penjadinya sebuah dokumentasi nanti ini bisa di-dokumentasi, gitu. Dalam untuk takapun, gitu. Jadi, konsepnya itu, ya, gendaya yang dianggap mati itu sudah hidup bagi generasi berikutnya. Jadi, tidak hanya sudah dibaca, tapi itu bisa menjadi satu tawanan proyek lagi. Gitu. Ada satu proses lagi, gitu ya. Jadi, menurut saya, jangan sampai data itu mati. Menjadi sebuah hal yang, apa, ya tidak bisa hidup lagi. Gitu. Gitu. Saya ingin, ingin menambah sedikit ke Mas Agus Kucing. Saya ingin bertanya sedikit di kamunya. Mas Agus Kucing ini kan stand by di Jawa Hibur. Dan banyak penulis tentang sendiri Pak Jawa Hibur. Anda bisa bercerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman lagi. Ada soal kegalian aksif-aksif ataupun data dari sendiri Pak Jawa Hibur. Karena kita selalu aja berondok oleh pertanyaan. Bagaimana seni rupa yang di luar Jogja, Bandung, Jakarta, Bandung, itu selalu begitu. Jawa Hibur salah satu yang jadi, ya kita katakan sebagai pikiran. Selalu mau pikiran-pikiran. Kalau nggak salah. Bagaimana Anda coba melihatnya, Mas Agus Kucing? Ya, sebenarnya kalau saya lihat perkembangan seni rupa Jawa Timur itu kan kita bisa lihat dari beberapa data ya. Khususnya aksif yang lama. Jadi di aksir itu banyak aksif. Dari beberapa toko, terus ada perkembangan. Sekarang-perkembangan? Saya kira itu sebenarnya itu sudah ada. Sebagian kan itu sudah jadi buku. Jadi kalau di Jawa Timur itu sebenarnya ada bukunya Pak Juli, Pasir Timur Cahyo, lalu Reagi Nyasiran, lalu yang terakhir kalau Mas Agus Punyanya. Saya promosi saja. Terus Punyanya? Iya, Mas Agus. Yang bergerak dari pikiran. Nah ya, saya kira kalau di Jawa Timur itu datanya komplit. Ya, jadi data sampai generasi 90-an ya, sampai sekarang mungkin ada, ya lo? Masa-masa sebelumnya. Masa-masa sebelumnya ada. Ya, nah itu nanti bisa dipajui itu lebih komplit. Ya, kalau yang sekarang mungkin lebih dari C2U. Ya, C2U itu lebih, dia lebih banyak mendokumentasi kegiatan dari generasi 90-an. Ya, gitu. Ya, mulai juga video A, apa mungkin yang sifatnya riset dan namanya. Ya, ya. Menurut saya, C2U itu pengujukan ke Tia. Karena memang itu, apa, perupa dari Beladar yang mempengaruhi pelukis-pelukis Moindis di suatu kampung. Ini juga ada di Jawa Anggis, ya. Itu juga ada. Ya, ya. Baik, terima kasih Mas. Karena kita tahu salah satu pelukis Beladar, Karena kita ada di Jawa Anggis. Karena tinggal di Malang, itu juga. Dulu-duulu bisa ada. Kalau misalnya iman atau adologi, ya. Ya, cukup. Cukup kuat, ya. Pergembaran setiap pagi. Baik, saya ingin tolak. Silahkan Pak Dr. Marrianto dari Universitas Setiap Malang. Terima kasih. Saya menambahkan segitu, Pak. Jadi, pengawangan saya mengajar sejarah sendiri, Pak itu memang agak, apa ya. Susah dikirakan. Seperti, Pak Nasio tadi, sejarah itu mesti dikirakan ter. Jadi, yang mau belajar betul-betul bisa dihitung. Termasuk tadi, kasihan itu sebenarnya salah satu mahasiswa kami. Itu sekarang di UNJ. Jadi, yang seperti itu yang mau belajar betul-betul. Tapi banyak yang memang malas belajar sejarah. Termasuk sejarah sendiri pasti banyak yang gak paham tentang seniman sendiri ya. Intinya, kita pelanggan sumber. Jadi, apa yang kita pelajari, pasti ya itu saja. Berisi yang ada cuma itu saja. Nah, kita, karena si Bu Ngajar gak sempat mulai. Sebetulnya, sempat juga meneliti dua kali tentang seni rupa. Ya, sejarah ada penelitian tentang seni rupa di Jawa Timur. Terutama yang berkembang di sekitar. Sulabaya, Malang, Batu, Pasurwan. Nah, termasuk mungkin tak tanya Pak Agus Kucing ini ya. Tapi, kalau saya belum sempat saya publikasikan. Paling hanya saya upload di Akadu. Tapi, kalau saya tetap belum sempat memang masalah pendepit. Sebenarnya, ada yang siap untuk pendepitkan kalau kita mau. Jadi, intinya saya pendapat dengan beberapa pembicara sebelumnya bahwa sebaiknya kita juga menulis sejarah itu tidak dari yang pusat-pusat saja. Artinya, kalau sejarah seni rupa Indonesia selalu berpusat jawa sentris. Penduduk Jawa, Bali. Nah, yang pinggiran-pinggiran tadi memang sebetulnya harus ditulis sendiri. Karena menggantungkan dari pusatnya. Kita harus menulis diri sejarahnya sendiri. Kemudian, kolonial sentris. Selalu berpikir mengikuti Pulau Barat. Nah, sebetulnya harus dimulai dari data-data yang ada di lingkungan kita. Kemudian, menggunakan metode atau bahan materi dan perbekatan yang ada di kita sendiri. Nah, saya berharap saudara Ucow ini akan menulis dan lebih rekat lagi. Nah, kalau selama ini kita merisaukan lukisan palsu, saya kira arsip data atau tulisan itu juga mungkin banyak yang palsu. Sehingga kalau mau memukulkan sumber sejarah, baik itu arsip disupang mumpul arsip, type apapun, termasuk adatan jatuh kecil, katalog dan sebagainya itu sebaiknya juga harus dikritisi. Karena pasti setiap tulisan karya itu sedikit kan bisa pas dari bias politik. Jadi, siapa menulis apa, siapa menghasilkan karya apa itu, saya kira harus dikenali oleh faktor dirinya, faktor latar belakang sosial budaya politik dan sebagainya. Jadi, bagaimana suatu perjalanan bisa literal, itu yang kita harapkan. Karena selama ini, Barat selama menganggap tidak ada sejarah di luar di rumah. Nah, mungkin di Indonesia juga begitu, tidak ada sejarah di luar. mainstream yang sudah ditulis dalam sejarah itu ya. Nah, sebaiknya perlu ada pendekatan baru bahwa menulis secara dari berbagai sudut pandang, sumbernya yang lepak, kemudian memperjuangkan bahwa di Indonesia ada sejarah, ada beristiwa seni, ada yang menuliskan layak untuk diaku sebagai istri berbagai Indonesia. Saya kira abad 21 ini kan abadnya Asia ya. Jadi, apa di Asia terutama di China, India, dan masa Indonesia sebetulnya sudah melihat. Tapi masih berjuang keras menulis supaya keresni di Asia dan masa Indonesia itu diakui. Karena selama ini, untuk bisa diakui sebagai keresni, apa, yang internasional yang diterima oleh mereka. Mesti harus ada identitas keindonesiaan kan. Jadi, seniman yang tampil di internasional pasti akan membawa keusur keindonesiaan. Kalau kita pasti tidak akan diakui. Karena mereka memandang kita kan masih tidak layak untuk disarankan mereka. Jadi, selalu pakai baju keindonesiaan. Menurut Rashid Arim, kalau misalnya dia. Jadi, identitas keindonesiaan harus dibunculkan. Jadi, KTP kita itu harus dibunculkan kalau tidak, tidak diakui oleh seni upah barat. Sehingga para sejaman konditor yang utama itu pasti menggunakan identitas kelokalannya supaya diakui dikatakan. Nah, inilah saya kira yang justru kesempatan untuk memunculkan identitas keindonesiaan. Baik melalui karakter seni maupun historiografi atau penulisan sejarah selirupannya. Nah, kalau saudara Kutok ingin menulis terang histori atau terang nasional, saya kira bagus. Karena memang sumber sejarah itu sekarang bergerak cepat. Apalagi dengan adanya era digital. Sehingga, saya yakin sumber semakin daya, hanya saja kita harus mengkritisi apakah sumber-sumber itu layak tidak. Jadi, kalau dalam itu sejarah itu mana ada istilah kritik sumber. Jadi, kredibilitas dari sumber itulah yang harus kita pastikan bisa digunakan atau tidak. Saya kira ini sudah ada tiga belas penanggap yang juga menggunakan beberapa hal. Jadi, saya kira Uncok bisa menanggapi entah beberapa hal, entah semuanya. Kalau bisa, ya maksudnya itu 10 sampai 12 menit. Kalau bukan bisa. Silahkan dok, sebelum kita akhiri dan bisa berbicara. Jadi, sekarang saya inginkan saya mempunyai kontrakasi atas tanggapannya. Dan, justru itu yang saya ingin menjawab di sini. Tertanggapan dan bisa melihat bagaimana memang ada masalah di dalam penulisan sejarah kita. Saya mungkin tidak menanggapi secara kronologis. Tapi, kalau tanah terakhir ini sesuatu tentang gosip. Memang itu banyak, saya temui ini apa sih. Di jaman Belanda dan sebagainya. Di jaman Jepang atau lainnya. Apakah gosip ini layak dari sumber sejarah itu penting. Kalau saya bukan begitu lagi saat saya menyelami pendidikan ini. Saya menduga bahwa penulisan sejarah kita itu sebut gosip. Kalau kita berpikir gosip, kita membainkan ada sejarah hidup yang menggosip. Artinya ada yang main sering. Ada yang besar. Saya tidak melihat itu lagi sekarang. Saya tidak melihat itu lagi sekarang. Saya tidak melihat lagi provinsi sekarang. Secara itu. Berbatas oleh provinsi juga. Saya kira sudah selesai di jaman Jepang Belanda. Kita tidak melihat itu lagi. Bahkan, kalau kita tanggih lagi revol ininya, pengamatannya. Kita kan sekarang tidak melihat ini berdasarkan Indonesia atau berdasarkan Belanda. Kita tidak melihat itu lagi. Jadi gosip, non gosip saya bahkan bisa menduga. Jadi tidak akan menjadi gosip kalau penulisan sejarah bahkan cara menulisnya. Selama ini sejarah ada sebagai keberdasarkan gosip. Karena kita hidup dalam gosip itu sendiri. Jadi tidak gosip. Karena memang betul mereka bukan sejarawan. Dan dia disebut oleh Pak Ramut. Kalau kita tidak ada sejarawan yang dihidratif sebagai sejarawan sampai hari ini. Dan itu membuat kita menganggap apa-apa itu dianggap menjadi cair. Saya kira dokumen-dokumen yang dimiliki Mieger atau Gus Mo, yang itu sebenarnya belum sejarah. Itu adalah bukti masa lalu. Dia menjadi sejarah ketika kita menuliskannya hari ini. Sebelum itu dituliskan. Itu bukan sejarah. Itu persoalan lagi ya. Jadi, kita bukan misalnya satu surat. Misalnya dipakai contoh di dalam sementer dan sejarah. Kita bukan satu surat berdarah. Dan saya menulis oleh Harpat. Itu adalah tulisan ada darah. Ceratan darah itu. Menyelolik segi. Orang bingung. Ini apa itu? Dia menjadi sejarah ketika dia menulis dari Pak Trotsky. Bahwa surat itu adalah bukti bahwa Trotsky dipenggal kepalanya oleh petara sehari ketika dia menyusur ke itu. Dia pada malam hari. Ditelusuri. Kalau kita hanya mengandalkan itu, jadi kita tidak tahu. Sekiranya darah ayam bisa saja. Nah, yang susah itu kan di level penelitian itunya. Penelitian untuk menulis kami. Nah, bayangkan perubahan yang kita miliki. Yang saya sampaikan sebenarnya upaya inventarisasi saja. Menyidarkan kembali dinakan kita pada sejarah. Inventarisasi saja supaya apa saja sumber-sumber masalah lalu kita. Untuk kita susun lagi dan sebagainya. Dengan catatan tentu. Itu bisa saja. Ya, itu sebenarnya gosip. Saya ingin tidak tahu itu lagi sekarang. Gosip itu ya. Makanya seniman misalnya ya. Gosipin Pak Trotsky. Gosipin Agus Jaya. Agus Jaya tarik aku kemana kau ilang. Nah, itu loh. Itu gosip-gosip. Itu ada pojok-pojok gosip. Saya sudah baca itu loh. Pojok-pojok itu saya akan lebih aktual daripada dirita itu sendiri. Tapi itu kan oke lah. Itu soal spektifnya. Bahkan untuk masalah. Nah, saya cingung sedikit Andre. Taksonomi kita untuk klasifikasi seni itu dimas jaman depan. Sebelumnya kita tidak punya itu. Kita tidak punya satu sistem taksonomi. Atau klasifikasi secara teknologis. Taksoni itu sendiri. Makanya penulisan seni sebelum jaman depan. Itu memang dia dalam arti. Bukan dia. Maksudnya ya adanya gitu ya. Bukan dia merawat-erawat. Itu hanya istihan aja. Istihan kalau menjaga baru. Mengganti ke atas ini. Menjadi apa yang disebut art gitu dan sebagainya. Pak Cinta suka mengusulkan istihan baru misalnya. Itu jauhnya panggunaan gitu ya. Itu perdebatan terminologis. Bisa kita kunci. Satu. 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 Satu paper. Masalah-masalah terminologis di rupa Indonesia. Kita lihat bagaimana dia berkembang. Istilah seni man itu. Penciptanya di Indonesia Jadono. Ya. Nah. Ketika dia memulis untuk mengganti kata sidar atau muskenar atau artis. Itu ada sejarah-sejarahnya sendiri. Itu lebih kecil lagi. Saya lebih tertarik itu. Untuk melihat bagaimana itu mengkonsumsi apa yang nanti. Menjadi. Bosi besar sejarah seni Indonesia. Itu bosi besar. Itu tokoh sebenarnya. Dia kan saya kerenang. Habis saya dikera. Apa. Dia merendahkan. Aku mengandalkan estimen. Bangunan yang sedang sehat dan sendiri. Jadi aku mau fair-fairan begitu. Oke. Nah. Tapi itu menarik. Itu sejarah gimana dari situ. Dari zaman Jepang. Kalau kita bicara historiografi nya. Disitulah kita dibagi-bagi oleh Jepang. Ini seni musik. Seni rupa. Seni tari. Seni drama dan sebagainya. Setelah itu model penulisan sejarah. Seperti itu. Saya itu menggantikan itu. Di tahun 80-an. Dia bilang. Kalau kita nulis seni rupa. Atau seni rupa. Sebenarnya kita bicarakan itu seni lukis. Padahal. Seni rupa. Sejatinya. Dia mengakomodasi semua yang tadi anda sebut. Baik itu kita sebut komik. Baik itu sebut ilustrasi. Nah. Soalnya. Pada zaman ketika itu muncul. Apakah dia sebut ilustrasi. Pada zaman ketika itu. Ada perusahaan prostaktum. Yang panjang sekali. Yang diterpati pada hari ini. Dia juga ilustrasi. Karena menggunakan framework. Pada-pada itu dia. Dulu apa. Jadi menarik. Mas. Suman Bono. Yang dia mengusulkan. Saya kira betul. Bahan-bahan itu banyak sekali. Cantik sampai cantik. Sekalipun. Yang kita baca. Misalnya. Ada representasi. OID di dalam cantik. Yang ternyata. Itu menjawab. Sebenarnya. Apa yang ditulis oleh Mas Fri Marianto. Mungkin beliau udah lupa tulisannya. Terus 93. Mas Fri itu menulis. Sujoyona itu keliru. Ya. Karena ke sana. Landscap. Di Jawa. Dia sudah dilakukan oleh nenek moyang. Terkait dengan ekosistem. Mas Fri Marianto. Itu kan dahsyat. Tulisan Mas Fri. Kita tidak cari buktinya. Gitu ya. Emang ada. Bagaimana orang jauh melihat Landscap. Bagaimana orang Islam melihat Landscap. Dimanjang cerita. Kita membatasan dari itu ya. Apa sih batasan saya disini. Ini batasan saya cuma Allah SWT. Selama kita masih bisa bekerja. Kita. Ini diluaskan. Tiba-tiba. Apakah kita. Tentu. Tentu. Itu ada dua metode. Metodologi ya. Kali itulah membuat transnansional pendekatan ini. Terlepas dia lagi keren atau enggak. Saya tidak terlalu berpikir pada itu. Tapi. Itu menjawab kemertuan saya. Untuk menjelaskan bagaimana. Persolahan ini. Harusnya ditawarkan. Karena objek. Perjalanan itu adalah sejarah itu sendiri. Itu objek saya. Bagaimana saya bisa mengkritisi modelnya. Kekrisi. Indinya. Sebagai sebuah kronologinya. Atau klinologinya. Pemikiran-pemikirannya. Memang. Banyak sekali. Tapi saya kira-kata. Ilusianya mudah. Itu. Mudah kita kuasai. Itu bisa kita hafalin. Mungkin kuliah sejarah sejarah sejuruh medisnya itu. Dua jam juga. Selesai masuk. Orang bahari dikit kok. Betul-betul dikatakan kepada teman-teman. Itu saya juga rasakan. Ambisi itu itu ya. Saya tidak punya ambisi. Karena saya tertarik. Menyelami. Itu ya. Saya tidak tahu berpikir itu. Apakah kami juga. Kamu bisa berpikir itu. Kami sudah berpikir itu. Saya tidak tahu berpikir itu. Jadi. Amis saja. Baris S3-nya sudah syukur. Bisa lupik satu halamannya. Di hari begini. Misalnya ada satu perkara. Susah sekali. Untuk. Tertemu dengan. Dengan harus mencari teman. Eh. Tapi menarik tadi dari adri. Tentang. Satri yang saya lihat. Itu disebut. Jari nolak. Jadi. Mungkin dari kata-kata yang terpulai moral. Hans B. Arving. Misalnya. Dia kan sebenarnya menyebut. Cipu peta lahir itu. Tentang sejarah moral. Dan itu ada di dunia timur kira-kira. Dari mana itu. Tentang sejarah moral. Gimana menuliskan sejarah moral. Pertama ya nak. Ya oke. Itu upaya untuk menulis sejarah moral. Tentang sejarah moral. Ya itu. Menjawab itu. Kira-kira. Itu sebenarnya itu masih. Masih. Sekarang telahkan sistem priorisasi. Sekarang. Orang di Alpoh Utara ini. Kan. Kecewa dengan teman-teman dia. Di alpah. Bahwa. Misalnya. Dekat sekali. Nantia. Apalagi. Di Nantia. Buat mereka itu. Mereka trenesan urusan lu yang di bawah. Bukan urusan gua di atas. Tapi gak ikutan trenesan. Kenapa lu bikin priorisasi orang-orang itu. Teknesan. Orang modern. Misalnya. Itu bukan urusan. Mereka gak ikutan panel itu lah. Tapi udah keluyuran. Naik perahuk. Atau orang-orang lainnya. Mereka aja berantem. Gitu ya. Baik kita. Kita pernah berantem jadi gitu. Karena Jawa Timur. Tapi aku yang belum pikir alias tadi sih. Itu memproduk. Itu pengaruh-pengaruh. Dari agensi-agensi yang. Betul-betul kuliah di luar. Atau kuliah di luar. Atau kuliah di luar. Kemudian berpikir gitu. Itu gak. Saya kira. Saya nyebut. Saya nyebut. Saya nyebut seni moral itu. Enggak. Saya nyebut ke seni. Saya udah. Kita harus satihani betul. Ya. Tapi ketika itu. Sudah sedikit pakin. Memang. Itu membantu kita memahami. Nah. Sejarah moral itu. Memang. Belum. Tapi apakah. Kita masukkan. Saya gak tau. Apa itu dimasukkan ya. Sejarah moral itu di dalam. Kalau kita jatuhkan dengan gosip. Misalnya. Etika-etika. Yang. Yang. Etika Basri Abdullah yang. Yang gini. Etika ibu saya yang. Yang memiliki karya orang. Itu kan udah berbeda. Serta. Di. Publikasi-publikasi. Apa itu. Yang misalnya kita pakai. Atau engga. Ya. Dengan gitu. Saya kiranya. Misalnya. Mungkin adalah gosip. Begitu ya. Kemudian. Saya ingin mengandanggapi. Sejarah Mutturi itu menarik. Haris geografi kita kan. Yang paling kasih atas nailed. Itu menarik. Misalnya satu. Contoh. Tentang. Studio Wutturi NBI's itu ya. Jadi kan yang memotong Radian Saleh kan? Nah itu banyak sekali bahan emang Kalau nanti mau ini bisa, saya mungkin bisa tampil Itu banyak sekali bahan-bahan Bulgurian Page yang kita kasih Ternyata foto Radian Saleh ini direpon Disikulasi oleh gara-gara dia kan? Kalau dia nanti sempat memotong aja Mungkin kita dengan Radian Saleh itu bisa Fotonya dia ya? Dan disana ada Dalam kap yang menuliskan Sejujurnya fotonya langsung Bulgurian Page Ini juga kalau kita baca sejarahnya Membangun histori Radian sendiri dan sebagainya Tapi kalau kita lihat Pengamatan terakhir tentang itu Sejujurnya sajaran dari Sidney Bias Susi Project itu sudah menarik Dia menggunakan bahan untuk Radian Yang representasi Portret dan landscape Untuk membahas tentang Apa namanya? Polonial dan sebagainya Tadi itu pengamat bagaimana dia menggunakan sumber Untuk menganulasi satu Seperti dengan batu Saya kira itu menarik ya Tentu saja Apapun grafis dan sebagainya Tapi saya berpikir sebenarnya Apa yang kita harus berpikir Difensiasi semacam itu Jangan-jangan kita berterjebak Dengan Epidemi yang sebenarnya gak penting Balik lagi kita Hayalan Pak Jim dulu Jangan-jangan kabunan Atau Pak Sujoko Apa itu Maksudnya gitu-gitu ya Tapi saya membiarkan Tamasya itu menarik Saya gak mau itu Membuat hirarki-hirarki Atau membuat Diskriminasi-diskriminasi Sumber-sumber sejarah Jadi semua Maka itu sangat cair Tapi saya Dengan Membuang Apa namanya Membuang Framework yang kita dirikan Trakonsensi yang kita diri Hari ini Itu sebenarnya Memberikan masukan berharga pada otak kita Sehingga jadi ngeliatin yang berbeda Itu yang membuat Cara kita melihat sejarah Menjadi Semakin Berhubung Apalagi Bagi naik makanya Kekelihatan Dari apalagi Kalau kita punya Bisnis tertentu Kalau kata Siapa itu Sud yang sudah dipakai Ada jarak Dengan objek Itu berasa kalau kita keluar Kita jadi ingat Berdapat Pak Virus Ada Indonesia Kita biar berjarah Kita melihat Indonesia itu Sudah kayak melihat Aquarium Kita melihat Nah, nanti dikani-kani Pada nariko Pada persona Apalagi ditubuh Oleh satu Informasi Aksesibilitas Informasi Yang memandai Itu membuat Kita memang dimanjakan Tapi tinggal bagaimana Kita Menggunakan itu Untuk 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 kepentingan kita Terakhir Ada Lagi Bro Tempat Tidak Porosik Buda Setiari Setiari Sekarang Ya Entografi Tadi Mas Tau Buat Etnografi Dalam Selain Beberapa tulisan kita Itu Em Salah Satu Mengelompoli hari itu saya kira Mas Nisbir dengan mengamati ke studio seniman dan dia ditulis di pojok sana ada anak luar itu catatan-catatan yang bisa kita tenangkan sebagai sumber masalah kalau kita kacau hatinya tapi pada hari itu, pada detik itu ketika dia ditulis itu memang kalau bahasa antara Inggrisnya memang dia melihat segiman telah punya gimana, yang berjadinya gimana, seluruh pembahasan tentang kalau ada sekarang penulis Mabani itu pendekatan kaya itu nya itu yang terakhir, jadi memperkenalkan sosok Afani itu bukan dari misalnya bukan dari sesuatu disko, suatu wacara Afani tau gak saya kan gimana membiarkan diri saya di Ceramayo, kaya itu dan saya menikmati Pak, kalau Afani kan pasti gak tau kan, jadi Afani ini seorang pelukis, yang kalau pelukis itu Pak Peternak Pendek jadi deh Pak, jadi konstruksinya itu emang grafis, apalagi disitu ada videonya, Afani Jemong, itu pendekatan musim itu saat etnografis sampai kita lupa, itu orang benar gak sih, orang penting gak sih, penjelasan penting gaknya yang kita gak tau itu tugas siapa, ya kan, etnografis itu ada simpati muncul dari objek itu, warnanya objek keren ternyata dan itu menjawab banyak absennya nama-nama yang gak masuk ke dalam, yang sering kan, tanpa penting apa itu penting? ya kalau kita pendekatan-pendekatan etnografis pada objek itu di sejarah, itu dikeliatan semua misalnya gini, sentiman-sentiman di Medan, saya orang Medan, kalau saya punya sentimen itu, makanya saya menjadi orang Indonesia itu susah saya itu pernah sentimen itu mau dari Blatang, mau apa, Jawa Timur atau kebetulannya tinggal di Bladung gitu kan, menjajin nah kalau saya mau sentimen-sentimena, ini saya bisa gagalin sejarah sejarah Indonesia saya mulai dari Helikun Skrip, sejarah itu sentiman-sentiman Medan disitu kayak asalnya segala macem, dia pameran disitu kemudian hitung kebisaan, itu ada itu banyak sekali jadi pertanyaan saya, apa semua itu sentiman penting? ini kita terjebak pada pokok avokasi yang gak perlu, saya gak semua sentiman penting loh, mohon maaf ada sentiman yang punya, punya kemampuan atau punya bobot sebagai objek darah kutip, untuk kita bisa pake pada tulisan hari ini, ini gak semua sentiman penting diantara Sugiyarjo, Sudipyo, Nidakjo apa yang lebih penting? apa yang membuat anda mengatakan itu lebih penting? jadi, janganlah kita jadi pengacara-pengacara sejarah yang gak terlebih juga itu untuk saya, ya kan? itu jadi memangkinkan di sebu-sebu-sebu tapi yang terkira, bagaimana tolak objek itu tidak dilakukan? antar pangkama, abedi, wadih, mana yang penting sebagai kutip semandang? tapi, justru membangun kriteria itu adalah tugas sendiri ya, saya kenapa? karena itu nanti gini, implikasi dari dari kegagalan historiografi pada konteks membangun klasifikasi sistem penilaian pada karya dan sentiman itu salah satunya adalah yang saya lihat kalau kita nulis mau ini itu kita hajar Agulah Surya Borgo, Walgidi, Mas Jirnadi, semua dari jaman Juryono sampai Edith Supriyanko Bukurata, Bidmokur, Lokateli, DSM, Setiman, Geroviter, Adol, Dock Redco, Bukurata itu semua mau ini semua yang datang ke Eropa itu ayatnya gitu kan? adalah mau ini apakah benar? ya enggak lah apakah, ya misalnya gini kalau kita bisa lagi ternyata tugas kita ini jadi banyak juga berikut hubungan-hubungan antarakit kompul Lokateli dengan Diantra ya kan? itu bukan sedimanapun ini lihat aja loh kisahnya kata siapa mau ini apapun itu tuh Suriari sudah disebut namal kira-kira sebagai Apanggat pada Batavia tapi informasi ini kita tidak pernah dapat jadi gari itu aja buat saya gari itu istilah mau gini pertanyaan yang pentingnya Surabaya menurut saya itu bukan adol, menurut saya jadi itu diskusi klasifikasi kan? menurut saya itu justru yang penting dari Surabaya itu muncul adalah pameran yang menjadi dia pelari Mo'idi siapa dia? Dari Nanu Sabel itu dia tasku dia pameran Surabaya dimitakan laku segala macem dia senang ya kan? karya dia itu kemudian difoto dicetak menjadi album namanya Mo'idi itulah dia pelariknya Surabaya itu sumbangan Surabaya sumbangan ini storiesnya ya? gak bisa kalau tadi lagi-lagi kalau itu tidak atau enggak tapi kita bisa berdebat sejauh mana kekuatan si pebicara ini menguasai persoalat sejarahnya kalau kan nanti kita di Polata ya kayak pola penulisan hari ini Polata aja semua menulis Musagi itu satu rendeng aja gitu gak tahu bedanya apa menulis itu Polata termasuk dari Kolekram Polata ya saya kira itu tanggapan saya atau pengharapan saya lah saya tahu bagaimana kita menggunakan kesadaran dari itu tapi yang jelas itu problem di dalam dalam sejarah itu sendiri jadi penangkatan ekografi penting sejauh kita memang bisa apa namanya bisa mengklasifikan untuk kepentingan kita ya bukan untuk sosok-sokokan atas tapi untuk kepentingan kita kita bagaimana memahami kuning telurnya sejarah itu sendiri ya karena kita main dicatat terus kan kulit putih tadi setelah saya pakai toal aja lah saya mau ke intinya terus mau saya mau ke intinya dulu baru saya ke tinggapan lagi ke atas apa keluar lagi inti buminya dulu kita lihat jambungnya dulu tinjutnya kita rasain baru nanti itulah batasannya ini belum ketemu kamu nanti insting kita sebagai pendidik kayaknya ini harus kecambing nah misalnya kayaknya harus ke surawono deh ada apa di sana jadi kita harus ke sini deh bukan kayak ini yang dikontai putus kamu bisa itu enggak atau kalau ini kayak nasil enggak tapi itu penting ada konfigurasi-konfigurasi baru yang membuat kita melihat kembali masa lalu dengan cara baru atau yang mungkin sudah dilupakan konteks-konteks itu itu saya dapat kesadarinnya dari Mas Gwi salah satunya yang ketika dia mengkritik Sujoyono jangka-jang ada yang salah ke Sujoyono gitu ya ya misalnya kita lihat di yang di Sukowono itu kan ada itu kan orang masa lalu melihat tahan skar kita maksudikan skar itu bisa juga ada gunung konflapa sawah ya kan sekarang Sujoyono tampil itu enggak bisa dia enggak tahu kita mengharapkan itu kan haram tidak ada hukumnya anda kehidupan matalam yang sudah bawa koncok bawa kemenyang apa-apa tanggok lain itu Pak Awadili kan harus sudah reduksi lainnya tapi pas dilihat konek dengan yang masuk ditulis di tahun 1993 jangan-jangan ada persoalan pemahaman Sujoyono yang juga keliru terlepas dari bagaimana disini terlalu tapi juga ada protes itu berarti kalau ada yang salah dalam penulisan histori grafi tentang ini berarti kita cari lagi sampai punya bangunan terakhir mau ini sebagai stigma satu sebab sendiri bisa kita pikir kenapa konsumsi mau ini sebagai stigma ini terjadi siapa biar lagi dari stigma itu kan diskonsumsi stigma itu kita tidak produksi terus sampai hari ini stigma itu sehingga cuma arti bisa terbaca kenapa dia kemudian tulislah dan tidak menjawab karena tidak terjawab mungkin karena kuratornya nanti dia dimatain dan gitu tidak dijawab misalnya dia bilang mau ini apa benar hari ini saya penyakatan yang penting bentuk seperti mau ini bukan karya sudah dilarang-larang ya kan di zaman dan sebagainya itu tuh menarik ya saya kira saya lebih tertarik bagaimana turut-turutin apa mijet-mijetin benang itu saya tidak tahu saatnya dia lulus banget benar-benar tapi mungkin kalau benar-benar itu saya lulus kajian perempuan saya lulusin dan buat dengan saya objek di kajian ya problem-problem di masalah provensial dan sebagainya itu nanti benar-benar objek ini akan terbaca objek ini belum terbaca loh kursif dalam sejarah masalah paksanologi mana itu belum benar-benar ini yang tadi kita ngomongin belum saya bisa adanya itu belum jadi objek saya karena kita urut dulu kita juga menuju ke kulit-kulurnya baru setelah kita ketemu di dalam ruang arkeologis itu kata Tufo baru terbaca oh ini ternyata nih tapi itu tidak tahu di ruang mana kita sebenarnya berada ya itu arkeologi yang sering saya saya senang menggunakan penologinya untuk tentang arkeologi knowledge itu dan kita mulai di jantungnya saya kira terakhir nih eee fikir semuanya iya semua pusat-pusat menurut saya sangat sangat konstruktif dan eee tentu saja bisa menjadi apa menurutnya jadi masukkan eee tadi mas Nasilun yang terakhir mas Nasilun yang terakhir mas Nasilun yang berarti sebenarnya di seluruh ceritanya ini sedang mengatakan bahwa eee ada sirkulasi-sirkulasi dalam bentuk yang non aksif tertulis tapi juga ada karya dan ada lokasi-lokasi sumber yang kadang-kadang tidak di luar bulan kita karena saya setuju dengan Ma Nasilun itu bisa dimulai dari perkumpulan ibu-ibu gitu kan sirkulasi-sirkulasi itu ya kemudian eee bahan sejarah bahan masalah itu kita peroleh dari pola sirkulasi yang memang kadang-kadang di kita ini tidak eee ya kita jangan membayarkan pola sirkulasi yang terjadi produk pekan-tahun yang ada di masyarakat di luar sana ya misalnya jika jadi mungkin poli jurnal dan sebagainya kita disimpan di museum gitu kan dan sebelum belajar di universitas kalau kita kan tiga sirkulasi objek itu kan wuuu keren ya udah salah apa-apa kalah itu dan kadang-kadang disitulah mistiknya mistik sejarah itu disitu disitulah kita ngomong dari sana dari sana dari sana dulu bapak ibu kenara oh itu cerita itu cerita itu habis menjadi pakem pakem dulu orang layak judulnya nangkoba gak suka sama karya ini mau dicoba oh enggak provenennya bagus nih pakem 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 ini kan tapi oke saya kira itu yang ceritakan dari Pas Nasirun tapi saya menyadari bahwa kalau begitu ceritanya kalau memang sirkulasi pengetahuan sirkulasi objek sejarah itu memang dalam kontes kita hari ini memang dia fragmentaris secara hal itu paradoksal itu menurut saya memang membuat kita singkat cerita membuat kita harus ada aja menghadapi itu tidak terbunuh yang terbunuh mengungkap kebenaran kecuali dalam berapa hal dia memang sudah kita bisa verifikasi ya misalnya kita lihat ada karya Suseyonoi itu karya Tarihidi itu asli kenapa ada buktinya misalnya di misalnya di geografi ada geografi seorang bekas diplomat dan skesanya ada di mana ada di majalah pekolin di kandungan yang besar di bumi itu gila secara kita akan ngasih sejarah cirkulasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa lukisan pertemuan di CKP dan kemudian naso ini pameran di majalah kemarin kenyataan kita kan terus puter itu verifikasinya kan sebenarnya itu kita gak sadari ternyata di majalah TNI malam sekat-sekatnya tapi tapi saya kira yang saya cakap dari mas Nasirun itu dan saya setuju oleh mas Nasirun bahwa hubungan-hubungan personal antar seliman atau hubungan personal antar seliman dan masyarakat ini bisa subhat response lu da biar bersama ningen beberapa cerita karena terlalu hubungan menjadi менее untuk personal kan, hukuman-hukuman galeri minasi semimanya, minat galeri untuk ini, dia dengan barang itu, wah itu mungkin, paper aja paper, kita selesaikan dikitar paper. Tapi yang dikatakan dari Mas Nasibur bahkan, betul hubungan itu makin lumit hari ini. Belum lagi pola migrasinya, pola-pola Mas Nasibur ke sana siapa yang nyatet, Afadri ke Paris siapa yang nyatet, kita nggak tahu. Untung otak dikit beberapa musil tidak menyediakan, kita harus nyariin, jangan, duit kagak ada, terus saya ingin bergantung ke dia, nanti sendiri. Si Arnold ke sana, kita nggak tahu, saling bagaimana ininya, terus kira Sokowo, mati kesertian di sana, catatannya bagaimana, tapi di mana 1, 2, 3, kita temui. Sirkulasi ini mati melebar, melalui batas geografis. Jadi saya terus di bagian lain itu, jadi peta penelitian bintang, ini luas. Saya kira kalau saya ingin di zaman 40 nanti, saya akan lebih dapat, ya segitanya aja. Dampak sekali mononya, misalnya ini, dari personal, dari... sekarang lagi luas, makin tinggi, berarti makin tinggi kita harus melihat kata itu. Kalau kita dari sini, dari Indonesia menelitinya, apalagi dengan yang saya harus pandang tadi itu, tapi ini kan tertidak membuat kita memiliki fasilitas asif, kita kan horizonnya begini. Kan? Itu kalau bisa menjelaskan, nanti itu bisa menjelaskan kenapa sehingga kita menggunakan satu horizon yang aneh. Ya kan, itu begini. Tapi kalau keluar aja dari Indonesia, sejauh ini, sejauh ini warna tinggi luar-baru nggak? Nanti akan berbeda kerja kenapa digantiin dari sebagainya seri luar negeri pada zaman yang sama. Horizontnya, yang terpensasi terbentuk akan jadi beda. Oke maksudnya, kita begini, kita lagi begini, kita lihat ternyata memang, perdekatan yang paling mungkin, sekalian sebagian seluruh kementuk, mau tidak tahu, lepas dari trend, saya tidak peduli. Atau, saya kemarin juga dipicarakan global history dan sebagainya, atau alpha-lb, apa-apa, apa-apa, apa-apa. Oke, tapi saya akan memulai ini dengan satu sadaranya kita tadi, dengan argumennya tadi. Ini tidak mau, mau tidak mau, capek nggak capek, memang harus melihat kata itu pendekatan transnansional ini belum teori yang betul, ini masih gosip para gimana cara menghadapi sejarah ini mengingat dari persoalan-persoalan sirkulasi yang makin melebar kemana-mana dan atau itu orang pengadunan, peningkatan transnansional ini menjadi sangat kisah ya saya bilang atau mungkin kita bisa pakai untuk mengamati misteri grafis untuk kepemimpinan ini. Terima kasih. Di bawahnya untuk kita akhiri, jadi saya hanya ini mau beri penampilan tanda jatuh yang sudah kita bicarakan tadi, karena memang FGD ini juga punya tujuan selain Kepahasan. Membuka kotak Pandora, jadi ini kita hanya ada kotak di tengah dan kita buka melalui, apa, cari kebersamaan kita ini dan kemudian seperti apa hasil dari asap pas yang keluar dari kotak itu, itu masih terlumur. Lalu kita terlatin di lanjut, masih terlumur temuan lagi di lanjut. Dan itu akan memberikan kita kejutan-kejutan baru di masa depan. yang kedua, semoga hari ini kita bisa mendapatkan kesadaran kembali, mengingat kembali mengenai historiografi sedia rupa kita yang sudah lama menghilang, hampir setiap satu dekade saja baru muncul satu tulisan, satu buku. Jadi betapa, betapa kita hampir, hampir melupakan persoalan ini. Dan tadi, kesulitan teman-teman, kita juga buka kembali banyak hal yang belum kita kesadaran sebelumnya. Betul aja, ini akan ada implementasi yang luar biasa bagi kita secara pribadi, dan kemudian juga kepada lembaga ini kebanyakan yang punya keinginan untuk menjadikan jurusan sejarah sejarah, program studi sejarah sejarah sejarah, dan ngordo aja dengan kebanyakan. Terus publik ini silahkan memberi saya restui sebanyak-banyaknya. Dan tadi ada satu hibauan yang menarik, dan saya lihat yang menarik bahwa apabila kita menemukan antofak sejarah, momen tidak terbulu-bulu membuka kebenaran di Indonesia. Kita nikmati proses-proses penggalian kebenaran itu, sehingga menjadi kisah-kisah menarik di kemudian dari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir, dan acara akan saya kembalikan kepada bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputangan untuk kita sebuah. Terima kasih. 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 Terima kasih.